Semuanya, insya Allah, hari ini kita akan ngobrolin tentang solusi. Jadi, tema ini kita angkat karena memang banyak yang bertanya. Banyak ngomongin riba-riba-riba-riba, tapi mana solusinya? Apakah Islam ada solusinya atau tidak? Memang di dalam Islam itu ada dua solusi. Solusi parsial dan solusi sistemik. Jadi Islam ini memang agama yang mengatur. Bukan hanya hubungan antara hubungan manusia dengan Allah dan dengan dirinya sendiri, tapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri, yaitu muamalah. Dan banyakkan memang pelajaran-pelajaran muamalah ini banyak sekali yang belajar. Di zaman sekarang memang apa sih muamalah, apalagi di zaman kapitalisme sekarang ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa modal itu bagian dari produksi. Dan modal ini sangat-sangat penting saat ini. Cuma memang masalahnya solusi permodalan saat ini, apakah cuma ada di pasar modal dan bank? Tidak kan? Nah makanya hari ini kita akan bahas. Dan insya Allah kemarin juga sudah banyak permintaan di Surabaya. Jadi insya Allah tanggal 20, ya ini dicatat tanggalnya 20 Maret ini, kita akan ada silaturahim ke Surabaya, bikin acara di sana. Karena sebelumnya kita belum pernah ke Jawa Timur, rata-rata acara kita ada di Harper, di Jakarta, dan juga di Yogyakarta, di Exputik. Dan insya Allah tanggal 20, nanti hubungin yang ada di poster itu, nomornya. Itu kita akan ada di Surabaya. Di Surabaya kita akan ada kelas offline, bagaimana ngobrolin secara konkret tentang solusi permodalan syariah ini. Kemarin juga kita habis ketemu teman, juga habis dari UK, yang dia ketemu juga dengan Dana Ventura syariah, yang memang belum kita pelajarin, tapi di UK itu sudah mulai gaung syariah ini, juga mulai kuat. Sampai ke negeri Inggris itu di sana, cukup-cukup dasyat. Dan di seluruh dunia kita sedang melihat, sedang bergerak juga, bahkan kalau melihat pasar muslim beriset saat ini, juga lagi bergerak ke sana, orang sudah semakin aware tentang bagaimana mengambil investasi-investasi, produk-produk yang syariah. Jadi catat tanggalnya, tanggal 20. Buat yang Surabaya silahkan hubungin nomor di poster itu, itu teman-teman dari Surabaya. Nanti juga kita ada komunitas di situ, hijrah riba sirkah trainer, jadi join aja di komunitas itu, insya Allah nanti akan banyak info-info lebih lanjut. Baik teman-teman, sudah siap semuanya untuk belajar? Semangat ya? Siap. Alhamdulillah. Kalau sudah siap belajar, mari kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Amin ya Rabbul Alamin. Semoga hari ini berkah, semangat belajar, siapkan alat tulis, siapkan fokus, teman-teman. Jadi walaupun kita di kelas Zoom, kita adaptnya menuntut ilmu, itu memang harus kita hargai guru-guru kita, agar keberkahan guru kita ini masuk ya, agar ilmunya bisa kita praktekkan. Salah satu adaptnya, yaitu dengan menghargai ilmu ini, dengan mencatat dan mengajarkan kembali nantinya. Oke, thank you, teman-teman. Dari saya itu aja. Salam kenal. Saya Alvian Rendra. Bisa dicari di Facebook, di YouTube juga saya banyak. Saya kembalikan, saya serahkan kepada Ustadz Firly untuk membawakan acara pada hari ini tentang solusi permodalan tanpa riba. Silahkan Ustadz Firly, kami persilahkan. Siap, siap. Terima kasih Mas Rendra. Apakah suara saya masuk? Masuk Ustadz. Silas ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana al-muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajimain. Amal ba'at. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan putin bisyarah yaitu Jumat berbagi. Dan juga semoga selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Mbak-Mbak, Mas-Mas. Sehat ya. Semoga kita bisa melewati tolabul ilmi ini dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga menambah hasilaturahim. Dan seperti yang disampaikan, insya Allah Bisharoh akan punya agenda-agenda ke kota-kota lain. Ini sebagai sebuah forum penyampaian dulu di awal. Review dulu. Yang mana hari ini kita akan membahas dengan tema solusi permodalan tanpa riba. Jadi, mohon dipahami. Bahwasannya, hal pertama yang kita perlu untuk ketahui itu adalah mengenai ilmu. ya, mengenai ilmu dulu. Bukan mengenai materinya. Jadi, jangan sampai saya butuh modal, butuh modal, tapi enggak punya ilmunya. Nanti yang ada kan cuma didel duel. Harapannya adalah pada saat kita sudah memahami ilmunya, maka kita tinggal mengimplementasikannya. Nah, kan banyak yang nanya, apa saja sih solusi-solusi permodalan yang syariah, atau terutama tanpa riba. Karena sekarang kalau mau gampang, ya, gampangnya kita langsung keperbankan ya. Namun ya, begitu. Kondisi perbankan saat ini juga sebenarnya masih banyak melakukan ribawi. Dan saya sendiri, Alhamdulillah, beberapa waktu, beberapa hari kemarin, itu mendampingi salah satu klien kami untuk mendatangi bang syariah. Ya, ternyata secara fakta pada saat itu menurut saya, menurut kami, walaupun dia bang syariah, dia tetap melakukan praktek ribawi. Dan penindak lanjutannya menurut saya tidak baik, tidak bagus. Makanya berhati-hatilah walaupun Anda sudah bertemu dengan institusi yang memberikan judul institusinya dengan syariah, tetap saja Anda harus aware, Anda harus mereview dulu bagaimana akad-akad Anda. Jadi sebenarnya mengenai Anda itu mau bertemu institusi yang tidak ada nama syariahnya, tapi ternyata akad dan muamalahnya itu benar, ya itu tidak ada masalah. Tapi hati-hati, ketemu lembaga yang ada nama syariahnya pun, kalau ternyata itu tidak benar, ya bisa jadi memang tidak benar. Jadi nama syariah itu bukan tentang penjudulan, tapi bagaimana implementasinya. Nah, ini harus dipahami. Makanya berhati-hati. yang akhirnya saya sendiri ketemu fakta, gitu. Bahwasannya mereka sendiri, walaupun sudah berinstitusi bernama syariah, secara fakta, itu melakukan kegiatan ribawi, gitu. Itu cuma judul akad saja diganti bahasa Arab, gitu. Cuma gitu doang. Makanya, apa ya, awareness ilmu itu penting untuk awareness kita, ya, kehati-hatian kita untuk bertransaksi. Dan yang Anda juga harus pahami, kegiatan ribawi itu tidak hanya terjadi diperbankan, gitu. Tidak hanya terjadi diperbankan. Di kegiatan sehari-hari itu juga bisa terjadi, gitu. Nah, makanya menjadi penting untuk bertolabul ilmi, ya, selain juga kenapa tolabul ilmi itu menjadi wajib, kan. Kalau hadisnya menyampaikan tolabul ilmi faridotun ala gulim muslim. Tolabul ilmi itu wajib terhadap setiap-setiap muslim. Jadi, sebenarnya kalau jenengan nggak pernah tolabul ilmi, ya, berdosa, gitu. Kenapa? Karena wajib, kan. Kalau tidak dilakukan, berdosa. Ya, untuk itu mari kita terus menambah ilmu-ilmu kita, ya, agar tidak terjurumus pada kegiatan-kegiatan ribawi. Baik itu ketemus institusi ataupun perorangan. Nah, untuk itulah kita harus memahami dulu. Ya, memahami dulu ilmunya. Ini bukan mengenai uangnya, gitu. Uangnya ada, nggak punya ilmunya, jadi masalah nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja opsi-opsi solusi permodalan tanpa riba. Ya. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Aktivitas bisnis tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Kita ini setiap hari ini pasti bersinggungan sama bisnis. Mau dari awal bangun tidur hingga tidur lagi itu kita selalu bersentuhan dengan produk bisnis. Baik itu berupa barang maupun jasai. Baru bangun, ya kan, tidurnya itu pakai kasur. Kasur itu produk bisnis. Bajunya, terus habis itu ke kamar mandi, gosok gigi. Itu produk bisnis semua. Sampai mau tidur, masih mainan HP. HP produk bisnis. Kuota produk bisnis. Jadi memang saat ini ya sudah lumrah gitu loh. Dari awal bangun hingga tidur lagi itu selalu bersentuhan dengan produk bisnis. Dari ujung rambut hingga ujung kaki semua menggunakan perangkat yang dihasilkan bisnis. Rambut misalnya, itu pakai sampo, produk bisnis. Kaki, pakai kaki atau sepatu, produk bisnis. Sandal. Dari yang sederhana hingga yang paling canggih. Iya kan? Ya mungkin kalau teknologi itu dari kalkulator sampai HP yang speknya sudah hebat sekali. Itu produk bisnis semua. Pendek kata, bisnis itu selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Selalu itu saat ini memang semuanya bisa dihasilkan dari bisnis. Nah, hanya kan nanti pilihan kita untuk mencari nafkah, itu sebenarnya bisa dari cara, mohon maaf, kita bekerja sebagai pegawai itu boleh, silahkan. Atau berbisnis, berdagang, itu juga silahkan. Nah, kita lebih spesifik berbicara tentang berbisnis. Nah, sekarang pengertian solusi permodalan tanpa riba. Kita harus pahami konteks pembahasan dulu. Solusi itu apa sih? Adalah jalan keluar. Pengertiannya solusi itu adalah jalan keluar. Lalu modal itu apa? Modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Itu modal. Jadi, kita berbicara tentang harta yang dijadikan modal. Modalnya memang berbentuk harta. Bukan berbentuk jasa atau manfaat, tapi lebih kepada pembicaraan modal, yaitu berbentuk harta. Yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Jadi, harus ada hartanya. Nah, gimana sih memposisikan harta yang digunakan sebagai modal itu bisa dapatnya dari apa saja opsinya. Sedangkan riba adalah tambahan dalam hutang-piutang. Maka, apa yang dimaksud solusi permodalan tanpa riba adalah jalan keluar untuk mengadakan harta yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan tanpa adanya transaksi riba di dalamnya atau yaitu yang sesuai syariah. Nah, yang saya maksudkan solusi permodalan tanpa riba ini adalah ini. Lalu, apa isi dari pembahasan kita pagi hari ini? Ini masih pada dengerin kan? Kok sepi banget? Masih. Oh, masih. 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 Oh, ya, ya. Kita lanjut. Lanjut. Lagi nulis-nulis, Tat. Oke, oke. Lagi nulis, Tat. Ya, ya. Nah, pembahasannya apa? Ya, dalam menjalankan bisnis akan selalu berbicara tentang modal. Loh, kenapa begitu? Ya, jadi dalam menjalankan bisnis akan selalu berbicara tentang modal. Itu pasti itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Iya, kan? Jadi memang jangan tabu membicarakan soal modal itu. Dia itu dibicarakan memang kalau untuk bisnis. Tinggal disolusikan. Begitu. Maka untuk memahami itu, kita harus paham dulu apa itu bisnis dan apa itu praktek bisnis. Tuh. Ya, apa bisnis itu? bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Kan gitu kan? Jadi bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Itulah bisnis Maka dari bisnis ini ada unsur-unsur definisinya Pertama apa? Ada pelakunya Jadi pelakunya itu bisa seindividu atau sekelompok individu Yaitu organisasi atau sebuah bentuk perseroan atau perusahaan Lalu dia ada kegiatannya Seperti apa? Produksi, manajemen, pemasaran, penjualan Dan seterusnya Kemudian ada sasarannya, konsumen Jadi ada sasaran konsumennya Begitu juga ada hasilnya dalam bentuk barang atau jasa Nah di dalam Islam, objek akad itu yang syarih Cuma ada dua Yaitu apa? Barang atau jasa Jadi cuma ada dua di dalam Islam Objek akad Makanya kenapa dalam Islam kalau mau berbisnis harus di bisnis real Tidak boleh berbisnis non-real Makanya objeknya harus ada Yaitu kalau tidak barang itu jasa Silahkan dipilih Mau buat bisnis yang jualannya barang silahkan Jualannya jasa silahkan Makanya kan yang jadi pertanyaan misalnya ya Kalau ada bisnis misalnya kayak asuransi itu kan Ya, asuransi itu ya Ya itu pertanyaannya objek dia yang dia perjual belikan itu apa? Barang atau jasa coba? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau asuransi itu dia bermainnya itu apa sih? Produknya dia apa? Barang atau jasa? Janji Oh yang ditanya baru jawabnya janji Sekarang apakah asuransi itu ngasih barang? Enggak pernah Misalnya dia bilang kasih uang Itu uangnya siapa? Uang nasabah Kalau dia kasih jasa Jasa apa coba? Kalau yang ngasih jasa misalnya kesehatan ya rumah sakitnya bukan dia kok Misalnya mau dibentukkan objek sia Itu ya itu janji memang Tapi janji itu bukan objek akat Jadi dia bilang kalau kamu sakit nanti tak bayarin Nah itu saya janji bayarin Itu kan mana ada bisnis kok Kayak begitu Enggak jelas dong Makanya Islam itu melarang horor Horor itu ketidakpastian Makanya harus diperjelas Tidak boleh matjuhul Makanya bentuknya barang atau jasa Nah jasa itu masih boleh Dia tidak ada bentuknya tapi bisa dirasakan Gitu loh Ada manfaatnya Nah kalau asuransi itu loh Ngapain coba? Iya kan? Makanya dia sebenarnya gak bisa Dibilang bisnis dong Objeknya gak jelas Kemudian ada yang kelima Yaitu tujuan apa? Profit Gitu Jadi ada tujuannya Yaitu profit Maka apa? Kalau ada orang berbisnis Tidak memenuhi definisi Unsur definisi ini Yang lima ini Maka dia dikatakan bukan bisnis Misalnya siapa ini? Bu Elida Bekasi misalnya Ternyata Pinter Buat pisang goreng yang enak Cuman Bu Elida itu membuatnya Ya membuatnya itu hanya untuk keluarganya Suaminya, anaknya Maka tidak ada sasaran konsumen Maka pada saat itu Tidak bisa dibilang bisnis Gak dapat profit juga Contoh misalnya kayak Waktu ada kegiatan Apa? 2-1-2 di Jakarta itu Iya kan? Banyak tukang bakso Tukang apa-apa Yang jualan tukang roti itu Menggratiskan Untuk diberikan kepada para Yang ngikutin acara 2-1-2 itu Maka tukang-tukang itu Hari itu itu Tidak berbisnis dia Kenapa? Tidak dapat profit Makanya kalau Anda berbisnis itu Harus tujuannya profit Bukan mau ikhlas-ikhlasan Bukan mau sedekah-sedekahan Bukan memang profit Dan itu memang harus jelas dari awal Apalagi kalau ternyata Nyarinya investor Mau buat bisnis bareng Pakai modalnya dia Kok gak bicarain profit gitu loh Kepie Enggak nyambung Jadi bukannya mata duiten Bukan Tapi memang itu tujuan bisnis Memang itu yang dituju Makanya kalau Anda mau mencari investor Itu harusnya siapkan proposal Beri dia gambaran Bagaimana proyeksi profitnya itu Jangan ngomongnya Sudah percaya aja Mas saya Insya Allah untung-untung Gimana caranya? Banyak yang datang ke kami Terus nanyain Ini saya butuh modal Untuk ini Nah ini Eh pas ditanyain Ya pas ditanyain Mana laporan keuangannya Ternyata Enggak pernah Buat laporan keuangan Pas ditanya Berapa Biasanya profit Tiap bulan Enggak pernah tahu Profit tiap bulan Lagi itu kok Nyari investor 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 mana Yang mau percaya Nah kenapa? Nah performa dia sebagai pengelola JAK Enggak terlihat Makanya ini Kalau mau ngomongin bisnis Ayo Tapi yang straight Ayo bisnis Tenanan Beneran Makanya apa? Semuanya itu dilakukan Di dalam bisnis Gak mungkin Gak mungkin Kalau gak memasarkan Gak mungkin Kalau tidak memanage Gak mungkin Kalau gak memproduksi Gitu kan Gak mungkin Kalau gak ada sasarannya Gak mungkin Kalau gak bicarain objeknya Nah itulah Yang namanya bisnis Saya gak setuju ya Kalau ada orang bisnis Itu modal nekat Ya Maksud saya Kalau mau nekat Nekat yang terukur Gitu loh Nekat itu sebenarnya Lebih kepada semangat Gitu loh Tapi yang namanya bisnis Itu juga ada sunatulohnya Gitu kan Nah itu dijalanin Ya Dan sebaiknya dipisah Membicarakan rezeki Sama membicarakan bisnis Itu dua hal yang beda Ya Kenapa? Karena membesarkan Membesarkan bisnis Dengan membesarkan rezeki Itu caranya beda Gitu loh Membesarkan bisnis Itu ada sunatulohnya sendiri Ya Kalau membesarkan rezeki Juga ada sunatulohnya sendiri Maka Kalau membesarkan rezeki Itu memang salah satunya Dengan cara apa? Sedekah Bener sedekah Tapi kalau membesarkan bisnis Itu bukan dengan sedekah Gitu loh Gak nyambung Kenapa? Karena sedekah itu berbicara Tentang membesarkan rezeki Pasti Allah ganti Yang namanya sedekah itu Cuman Gak pasti diganti Lewat bisnisnya Nah itu yang salah Itu disitu Dikirain kalau sedekah banyak Bisnisnya bakalan gede Lihat Allah ternyata Gak pernah dipasarin Iya kan Cuman diem-diem aja Nunggu pelanggan Gak pernah diefisiensi Produk gak diupgrade Yoi Memang sedekah itu Akan pasti dibalas Berlipat-lipat sama Allah Tapi Bukan selalu lewat bisnis Gitu loh Bisa jadi lewat bisnis Tapi gak ada jaminan Pasti lewat bisnis Karena yang dikhawatirkan apa? Ternyata ada pengusaha Yang dia memahaminya Kalau mau membesarkan bisnis Itu sedekah yang banyak Dia udah sedekah Habis-habisan Eh bisnisnya tutup Coba Lihat terus siapa Yang salah itu Kalau udah kayak gitu Kan gak mungkin Allah kan Yang salah kan Makanya kita harus pisah Berbicara tentang rezeki Dengan berbicara tentang bisnis Itu dua hal yang berbeda Bisa jadi Dia sudah sedekah Habis-habisan Bisnisnya tutup Tapi ternyata apa? Dia yang tadinya Harusnya Mohon maaf Misalnya ya Sakit bulan depan Sakitnya ternyata Ditunda 10 tahun lagi Ya itu rezeki kan? Ternyata keluarganya Sehat semua Ya itu rezeki Tapi bisnisnya malah tutup Gitu loh Maka balasan Allah Memang tidak Pada saat itu Tidak lewat bisnisnya Jangan salah gitu loh Jangan salah memposisikan Contoh lagi Memperbanyak sholat dua Jenengan itu Kalau sholat dua Dalam rangka apa? Biar rezekinya banyak Lihat Itu malah jadi Sholat pesugihan Gitu loh Jadi ya sholat dua Sholat dua aja Untuk menambahkan Amalan sholih Gitu loh Tapi jangan Ditujukan Ben suge Ben suge Ya itu Salah menurut saya Oke Kembali kepada bisnis Bisnis itu punya sunatulor Gak bisa Enggak Kami sering ketemu Terutama UKM-UKM ya Itu tuh paling serius Itu permasalahan apa? Gak bisa membuat laporan keuangan Bukan gak bisa ya Enggak membuat Gitu loh Kalau bisa atau enggak Itu bisa disolusikan Nah ini laporan keuangan Pastinya Enggak pernah membuat Iya kan? Ya silahkan aja Cuman Ternyata Kalau begitu caranya Anda tidak dalam rangka Men-scale up Apa namanya Men-scale up bisnis Anda Atau kompetensi Anda Gitu loh Nah sekarang kita bicara tentang Praktek bisnis Sebagai rangkaian Sebagai rangkaian Input, proses, dan output Jadi Praktek bisnis itu Ada yang namanya input Faktor-faktor produksi Ada yang namanya proses Yaitu manajemen dan teknologi Ada yang Posisinya sebagai output Yaitu profit Nah nanti proses ini Akan menghasilkan outcome Yaitu barang atau jasa Beginilah hal itu Praktek bisnis itu Jadi kalau Anda berbisnis Pasti melalui Praktek dalam rangkaian ini Input, proses, output Input, proses, output Pasti begitu Iya kan Nah ini harus dipahami Jadi mau gak mau Anda akan mengurus Mensolusikan mengenai faktor-faktor Produksi Jendengan harus Mensolusikan mengenai Manajemen teknologi Anda jendengan juga harus Mensolusikan bagaimana Profitnya itu Begitu juga outcome-nya Barang atau jasa Hasilnya Jadi praktek bisnis Sebagai rangkaiannya Itu seperti ini Ada yang namanya input Yaitu faktor produksi Ada yang bagian proses Yaitu teknologi Manajemen dan produksi Ada outcome-nya Atau hasilnya Hasil proses yaitu Barang Atau jasa Kemudian ada outputnya Profit, benefit, network Inilah rangkaian bisnis itu Dalam sebuah praktek Prakteknya itu seperti ini Nah modal itu posisinya Dimana Akhirnya sekarang kan kelihatan nih Modal itu posisinya disini Makanya kita jadi paham Yang namanya praktek bisnis itu Ada bagian faktor produksi Di bagian inputnya Salah satunya mengenai modal Itu udah pasti Oke Maka apa? Ya sudah tinggal disolusikan Sebenarnya kan anda harus Mensolusikan semua ini kan Disolusikan semua kan Disolusikan semua kan Begitu kan Termasuk modal harus disolusikan Makanya enggak tabu Berbicara tentang modal itu Malah wajib dibicarakan Kalau orang mau bisnis Gitu loh Bisa dapet ya gambarannya ya Itulah kenapa Kalau orang bisnis Pasti berbicara Itulah mengapa Modal akan selalu dibicarakan Dan harus disolusikan Bila mau menjalankan bisnis Karena apa? Karena memang menjadi Faktor produksi Dalam praktek bisnis Gitu kan Dan bila mau bisnisnya Sesuai syariah Ya kalau pengusaha muslim Harusnya begitu ya Bila mau bisnisnya Sesuai syariah Yaitu selamat dunia dan akhirat Maka apa? Permodalannya Yang digunakan Harus sesuai syariah Permodalannya Itu juga harus sesuai syariah Salah satunya apa? Ya jangan ada yang riba dong Gitu Iya kan? Ya Nah riba yang dimaksud Dalam pembahasan ini Lebih spesifik pada riba nasiah Yaitu apa riba Karena masa menunggu Salah satunya Dikarenakan utang piutang Nah hanya kenapa Kalau dibilang Jangan pinjem bank modalnya Ya Jangan pinjem modal Dari bank Kenapa? Karena ada ribanya Kenapa? Karena sebenarnya Hakikatnya Akatnya Kalau minjem ke bank Itu akatnya kan kort Terus ngasih bunga Dan itu yang akan menjadi riba Begitu kan? Ya Maka jangan minjem modal Dari bank Gitu Termasuk sebenarnya Entah itu baik Kalau bank kontensional Sudah pasti Kalau bank Bank syariah Ya dilihat dulu Akatnya Tapi menurut saya Selama ini Masih saja itu ribawi Ya Kemarin bahkan Ustadz Erwandi Di Di akunnya Yang official itu Menyampaikan Ada salah satu Anggota Institusi beliau Yaitu Ustadz Ari Kalau enggak salah Itu melakukan Desertasi Untuk dokternya Itu Meneliti selama Sepuluh tahun Ya Dari data sekunder Mengenai bank syariah Di bagian bagi hasilnya Ternyata Di tengah rai Hasilnya adalah Masih sebagai praktek ribawi Hanya hati-hati Nah Bisharoh Insya Allah Bisharoh Berkenan untuk Membantu Kepada teman-teman Yang memang Menjadi nasabah Terutama Nasabah Bank syariah Yang merasa Akadnya tidak benar Untuk kita luruskan Dan Akan kita Usahakan Untuk menghindari Apabila ada Praktek ribawi Karena masih Masih banyak sekali Itu terjadi Nah Ribah yang dimasukkan Dalam pembahasan ini Lebih spesifik Pada ribah Nasibah Ribah karena Masa menunggu Atau Salah satunya Dikarenakan Utang-tiutang Lalu Apa saja Opsi Solusi Permodalan Tanpa ribah Jadi Sebenarnya Ini membicarakan Solusi Opsi Solusi Permodalannya Jadi Dari mana Kita bisa Dapat modal itu Nah Saya akan Menyampaikan Enam Opsi Ada yang Bisa bersinggungan Langsung Dengan ribah Ada yang Tidak Jadi Sebenarnya Ini opsi Bisa Dipilih Salah satu Disesuaikan Dengan kondisi Masing-masing Tapi Ingat Ini Mengenai Ilmu itu Penting Karena Oh Sudah dapat nih Gambarannya Apa yang Saya bisa Lakukan Untuk mendapatkan Modal Tapi Ya itu Kalau tidak Berbarengi Dengan ilmu Nanti Khawatirnya Tetap Akan Bermasalah Pertama Dari mana Kita bisa Mendapatkan Modal Pertama Adalah Menggunakan Dana Sendiri Ya Ini Sebenarnya Lebih aman Menurut saya Kenapa Karena Posisinya Adalah Harta Sendiri Dan Biasanya Ini Dana Yang Berlebih Makanya Opsi ini Belum Tentu Banyak Orang Bisa Melakukannya Jadi Menggunakan Dana Sendiri Itu Dan Biasanya Itu Seperti Tabungan Atau Kelebihan Dana Ya Karena Sebenarnya Banyak Juga Orang Yang Kelebihan Dana Gitu loh Cuman Dia Nggak Bisa Bisnis Juga Nah Itu Bisa Jadi Potensi Juga Tapi Akadnya Nanti Disesuaikan Nah Solusi Yang Awal Untuk Mendapatkan Modal Adalah Menggunakan Dana Sendiri Dalam Hal Ini Tidak Membutuhkan Pihak Kedua Karena Asalnya Dari Harta Kita Sendiri Cuman Ya Memang Tidak Semua Orang Berposisi Mempunyai Dana Sendiri Yang Berlebih Untuk Bisa Jadikan Bisnis Tapi Anda Juga Harus Ingat Jadi Sebenarnya Ilmu Bisnis Kurang Lebih Sama Maka Tinggal Dipraktekkan Jadi Jangan Bingung Bingung Mau Buat Bisnis Apa Karena Sebenarnya Secara Gambaran Umumnya Ilmu Bisnis Itu Sama Dia Harus Memproduksi Dia Harus Memanage Dia Harus Menjual Itu Kurang Lebih Memang Begitu Tinggal Diikuti Dengan Ciri Khas Bisnis Masing-masing Termasuk Permodalan Kenapa? Karena Nanti Ada Risiko Risiko Mengenai Bisnis Anda Juga Harus Paham Kenapa? Karena Rumusnya Itu Semakin Besar Model Jadi Model Itu Berbanding Lurus Dengan Risiko Jadi Kalau Modalnya Semakin Tinggi Pasti Risikonya Semakin Tinggi Nah Anda Sudah Sudah Siap Belum Risiko Yang Tinggi Jadi Jangan Anda Kalau Belum Bisa Menghadapi Risiko Sebesar Itu Jangan Pilih Bisnis Itu Mohon maaf Misalnya Tadinya Jualan Gorengan Mohon maaf Tau 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 Kau Kek Gini Terus Kurang Tau Tau Apa Sudah Saya Mau Main Property Itu Kan Jelek Banget Gitu Hati Hati Boleh Boleh Cuman Jangan Sampai Ilmu Property itu dia belum dapetin kok udah bisnis. Jadi dalam hal ini tidak membutuhkan pihak kedua karena asalnya dari harta kita sendiri. Lebih aman, kenapa? Karena tidak akan bersinggungan dengan ribawi. Kenapa? Karena langsung dengan hartanya sendiri. Namun ya memang tidak selalu ada orang yang mampu atau memiliki dana lebih. Cuman sebenarnya gini modal kecil sama modal besar itu sama-sama tidak ada jaminan bahwasannya usahanya itu pasti akan berhasil. Tidak ada jaminan. Anda bermodal 5 juta dengan modal 500 juta tidak ada jaminan yang 500 juta itu pasti berhasil. Tapi resikonya udah pasti besaran yang 500. Makanya kan hati-hati gitu loh. Kalau siap dengan resiko itu silahkan. Dan kalau ada dananya silahkan. Tapi enggak usah mengepus, memaksa gitu loh. Namun dalam penggunaannya sebagai modal harus berhati-hati. Kenapa? Karena biasanya bercampur dengan keuangan untuk kebutuhan pribadi. Ini loh. Nah banyak pengusaha-pengusaha, terutama UKM, karena itu masih bisnisnya dia pribadi, dia tidak memisahkan keuangannya. Itu mengmarahi nanti serba salah itu. Bahkan ada yang usahanya udah gede banget pakai MMA, eh ternyata enggak dipisah antara keuangan internal sama keuangan bisnis. Dan kalau bisnis Anda udah bagus, udah jalan bagus, hasil juga lumayan. Harusnya finance itu dipegangkan kepada pegawai. Jangan dipegang sendiri. Apalagi kalau putaran MZ-nya besar. Itu sebaiknya memang sudah ada bagian yang ngurusin mengenai finance. Jadi kita sebagai pengelola, owner, pebisnisnya, itu jangan ribet di masalah keuangan. Begitu juga jangan ribet di masalah teknis. Jadi enggak bisa mikirin mengenai pengembangan bisnisnya. Jadi idealnya pastikan di awal dan lalu sisihkan dari keuangan pribadi. Misalnya punya tabungan 20. Ya kan? Udah tak pakai 10 untuk modal bisnis. 10-nya untuk urusan pribadi. Udah dipisah itu rekeningnya. Kalau bisa jangan saling mencawe-cawe. Dipisah ke posisi uangnya. Maka yaudah kita buat bisnis yang 10 juta. Misalnya begitu. Saya itu dulu pernah jalanin bisnis Frozen. Bertiga sama teman saya beberapa tahun yang lalu. Itu modalnya itu ya. Cuman satu setengahan juta. Tiga orang. Sirkah kan? Maka apa? Dananya empat setengah. Modalnya itu. Dan itu ternyata bisa diputer. Tanpa harus membeli aset. Karena apa? Karena kami freezer sama distributor dipinjemin. Ya intinya kalau bisa mensolusikan, menegorisasi, persuasif, insya Allah bisa gitu loh. Nyari-nyari yang lain. Nyari opsi-opsi, jalan keluar solusi yang lain. Itu tuh dengan modal empat setengah. Kami tuh bulan berikutnya udah bisa bagi hasil. Bahkan beberapa bulan berikutnya itu keuntungan kami tuh bisa mencapai tujuh juta. Dari modal empat setengah. Dan modalnya setiap bagi hasil itu kan berarti modal aman. Berarti empat setengah ini ya. Sebenarnya kalau mau mikir tuh banyak opsi untuk berbisnis. Nah, kalau menggunakan dana sendiri tidak ada, yang kedua, dengan opsi menjual aset yang dimiliki. Jadi dia menjual menggunakan angkat jual-beli. Berarti dijual itu asetnya. Menjual aset yang dimiliki. Bila tidak ada dana yang siap atau berlebih untuk dijadikan modal, maka bisa dengan menjual aset yang dimiliki. Nah, dengan hasil penjualan tersebut, maka akan mendapatkan harta yang bisa digunakan sebagai modal. Yang notabene sudah menjadi harta milik sendiri yang tidak berhubungan dengan pihak lain. Gitu loh. Maksudnya gimana? Ini. Makanya kita harus paham apa namanya akad jual-beli itu. Jual-beli itu kan pengertiannya, jual-beli itu kan pengertiannya mubadalatu malin bimalin alasabili atamliki antarodin. Jadi, pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan. Jadi, dia nanti berpindah ke pemilikan. Yang menimbulkan kepemilikan yang didasari dengan antarodin atau saling rela, saling ridho. Nah, kemudian rukunnya apa? Ini kalau belajar mu'amalah, nanti pasti ngomongin pengertian. Pasti ngomongin rukun, syarat, ijab kobul, akad. Kayak begitu. Nah, rukun jual-beli itu apa? Pertama, ada al-akidani, dua pihak yang berakat, atau pelaku akad. Yang kedua apa? Makkut alaih, yaitu obyek akad. Kemudian yang ketiga, zigot, atau ijab kobul. Perumusnya ini begini nih. Maka ada penjual, ada pembeli. Begitu kan? Ada objeknya, penjual bawa apa? Bawa barang. Pembeli bawa apa? Bawa uang atau pembayaran. Begitu kan? Nah, kemudian ijab kobul. Nah, maksudnya gimana? Anda itu punya aset, jadi sebagai penjual. Anda yang punya barang. Maka pada saat sudah berijab kobul, ya, maka barang itu dikasih kepada pembeli, pembayaran dikasih kepada penjual. Maka Anda akhirnya dapat uang, kan? Nah, uang ini milik Anda sendiri. Kan gitu. Milik Anda sendiri. Karena apa? Karena sudah terjadi akad jual-beli. Dan ini bisa dijadikan, milik sendiri kan, sudah bisa dijadikan modal. Maka sebenarnya sama kayak tadi. Menggunakan dana sendiri. Cuma ini caranya menjual aset dulu. Nah, itu bisa dilakukan. Dan ingat, nilai modal itu jangan dipaksa. Kalau Anda belum siap dengan risiko yang bernilai tinggi, lebih baik main yang rendah. Karena main tinggi itu belum ada jaminan. Bisnisnya nanti juga akan berhasil. Coba contoh aja ya. Saya pernah menemui beberapa gerobak, beberapa gerobak gorengan. Yang dia itu punya brand sama, dengan ciri khas produk yang sama. Jadi memang kepemilikannya dari satu orang. Cuma dia buka cabang banyak. Nah, gorengannya lumayan rame gitu loh. Nah, maksud saya apa? Maksud saya itu, bukan terus kalau usaha gorengan itu nggak bisa dapat hasil banyak gitu loh. Saya juga punya kenalan. Saya punya kenalan, dan saya pernah ngikutin dia berjualan. Dalam artian akhirnya saya jualan yang sama, yaitu es degan. Es degan yang pakai akwarium itu. Itu cuma bondo akwarium itu loh. Isinya es degan ini. Pakai akwarium itu. Dan dia udah cukup lama, tempatnya juga cukup strategis. Itu lumayan rame. Makanya saya pernah miru, saya tak jualan degan. Beberapa waktu itu saya jualan degan gitu. Dan akhirnya ngerti dari cara perhitungan profit, terus saya kalau ngobrol sama dia, tinggal dikalikan aja kan. Itu pernah saya coba hitung itu. Penghasilan dia itu antara 5 sampai 6 juta satu bulan. Duh, padahal mau modal beginian doang gitu loh. Tapi dia karena konvensional, dia nggak mikirin buka cabang, nggak mikirin. Ya wis, dia mau konsen di situ. Makanya dibuka wawasan itu. Jualan, wah kalau nggak bisnis properti, ini kayaknya nggak ngangkat nih. Wah, nggak kayak gitu. Coba kalau punya es degan begini, ya kan, di beberapa titik. Misalnya penghasilannya 3 aja, 3 juta aja, dikali 5 tempat, us, 15 juta. Coba kalau di Jogja ya, itu dia buka itu jam 9 sampai jam 4, kalau nggak salah. Eh, jam 9 sampai jam 4 itu es degan. Ya, pakai pegawai 1, kalau nggak salah. Coba kalau di Jogja, kalau Anda mau kerja, dapat gaji segini, itu udah mesti urusannya banyak Pak. Maksud saya dari sisi beban, oke, dari sisi waktu, tanggung jawab itu pasti cukup besar gitu loh. Jadi apa, memang capek gitu loh. Nah, kalau ini kan sambil enjoy, jualannya es degan. Aus tinggal minum. Enak tuh. Itu es degannya, kalau nggak salah waktu itu, zaman saya hitung itu 3 ribuan gitu loh. Gitu loh. Ya, makanya uang-uang bisnisnya itu ya harus ditambah gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau menjual aset yang dipiliki, maka apa? Dapat uang. Uangnya bisa jadi modal. Jadi aman, tidak bersinggungan dengan ribawi. Kenapa? Karena sudah jadi modalnya sendiri, uangnya sendiri. Namun juga harus berhati-hati dalam menjual aset. Ya, jangan sembarangan tanpa memperhitungkan untung ruginya sebelum dijual. Jangan sampai juga dijual rugi pertama. Ya kan? Terus, apa namanya? Misalnya, dia punyanya motor. Ya kan? Padahal motor itu untuk bisnis yang akan dia pilih. Itu cukup, sangat dibutuhkan untuk operasional. Ya, jangan dijual motornya. Kenapa? Nanti bisnisnya berdiri, terus nggak bisa maksimal, gara-gara nggak ada motor. Intinya diperhitungkan dengan atas. Kemudian yang ketiga, kalau cara dua itu tidak bisa, bisa dengan pinjaman dana atau kort. Ini boleh. Opsi berikutnya adalah mencari pinjaman akat kort kepada pihak lain yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Bila sudah mendapatkan pinjaman, maka dana pinjaman tersebut merupakan harta yang dimiliki dan bisa digunakan sebagai modal. Makanya kan, kalau ada orang ngutang pinjaman uang, begitu kan, ya, pinjem uang, oke, maka dia itu hakikatnya uangnya berpindah ke pemilikan. Ya, antara yang hutangin, memberi utang, sama yang menerima utang, maka, atau menerima pinjaman, maka uang itu sudah berpindah ke pemilikan. maka bisa dia gunakan sebagai modal. Nah, dalam hal ini, dana berasal dari pihak lain dan terjadi hubungan hutang-piutang, maka wajib dikembalikan. Nah, dia harus mengembalikan di lain waktu. Oke. Nah, biasanya juga memang tidak bisa mendapatkan dana yang besar bila hanya didasari pinjaman seperti ini. Kenapa? karena court itu akat abaru, akat tolong-menolong. Maka apa? Kalau ada orang yang hutangi, dia itu tidak boleh dapat tambahan, tambahan, apa namanya, tidak boleh dapat keuntungan. Makanya, kalau minjemnya mungkin 5 juta, 10 juta, nggak dapat keuntungan, nggak jadi masalah, masih nerima. Tapi kalau ternyata dengan minjemnya itu 500 juta, 1 M, ya kan koyone piye gitu loh. Aku hutangi yang kakek, kok yorah itu opo-opo gitu kan. Kalau akatnya court. Makanya nanti tinggal disesuaikan. Dalam implementasinya juga harus berhati-hati agar tidak menjadi riba. Yaitu apa? Jangan sampai ada tambahan manfaat, baik berupa uang, barang, maupun jasa, karena hal tersebut adalah riba. Kalau hadisnya adalah kulu korden, jarum manfaatan, fahwa riba. Setiap court atau pinjaman yang mendatangkan tambahan manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Jadi hati-hati kalau sudah ngasih pinjaman seperti itu. Misalnya di sini, siapa? Pak Rahmat Sidoarjo. Misalnya saya pinjem, Pak Rahmat, saya pinjem dong 100 ribu. mau naik gokar nih, lupa bawa uang. Oh, enggak, enggak, mau enggak, ini 100 ribu. Habis dipinjemin, Pak Rahmat bilang sama saya, tadi kan sudah saya pinjemin, ini maaf nih, kayaknya badan saya pegel-pegel nih. Bisa enggak saya dipijetin dulu? Misalnya bilang begitu kan. Maka itu sebenarnya pijetan riba. Tidak boleh tambahan manfaatnya. gitu kan. Atau misalnya ibu-ibu, ya kan, mau masak nasi malam-malam berasnya habis. Maka dia tetangganya nih, misalnya ke tetangga sebelah, ke ibu-ibu sebelah, maaf nih, beras lagi habis, boleh pinjem enggak? Sekilo, gitu kan. Oh iya, iya, ini pinjem sekilo. Ya, maka ini juga kort, kayak gini. Nah, terus dimasak kan. Besoknya mengembalikan berasnya, ditambahin satu keresek buah misalnya begitu. Maka itu buah-buahan riba. Begitu. Nah, saya tidak membahas spesifik mengenai riba itu di sini. Memang. Makanya insya Allah kalau ada kajian offline, saya akan memberikan materi yang lebih detail. Ini preview dulu biar memahami konteksnya. Tapi yang memang pendetailannya harus dipelajari biar paham lebih dalam. Jadi hati-hati kalau kort. Karena yang di bank itu yang terjadi itu adalah ini. Dia ngasih bunga. Kenapa namanya bunga? Biar dia terdengarnya harum. Padahal dia haram. Makanya hati-hati. Bunga ini sebenarnya bukan nama sebenarnya. Berikutnya, kalau pinjeman kort itu tidak opsinya belum bisa dilakukan, maka yang berikutnya adalah dengan menggadaikan aset, yaitu akat rohen. Opsi gadai, yaitu akat rohen, hakikatnya itu sama seperti minjem dana. Namun menggunakan jaminan atau aset yang dimiliki. dia ada objek pembandingnya, bukan objek pembandingnya, objek penjaminnya. Dalam hal ini, potensi mendapatkan dana pinjaman bisa lebih besar. Kenapa? Karena ada jaminan atas utangnya yang akan menjadi solusi apabila gagal dalam mengembalikan dana tersebut. Kalau tadi kan kort itu tidak ada jaminannya. Maka kan tidak ada jaminan terhadap solusi kalau gagal bayar. Nah, kalau rohen atau gadai ini ada melalui jaminan tersebut. Misalnya motor terus digadaikan pinjem 10 juta atau mobil digadaikan pinjem 100 juta. Maka lebih aman buat yang ngasih utang. Kenapa? Karena ada dipegangi jaminan. Walaupun biasanya nilai pinjaman akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dijaminkan. biasanya loh. Tapi tidak pasti ya. Tidak harus. Karena juga terjadi pinjaman dana dalam opsi ini maka juga harus berhati-hati agar tidak ada tambahan manfaat. Karena hal tersebut sama saja menjadi riba. Gitu loh. Nah, itu kalau dengan opsi rohen atau gadai. Gadai itu sebenarnya berhutang terus punya paket jaminan. Ini opsi keempat. Nah, kemudian opsi yang kelima. Dengan cara apa? Hutang dagang. Yaitu dahin namanya. Bila opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari supplier barang yang akan dibeli untuk dijual lagi dalam bisnis yang dipilih dengan melakukan pembayaran tempo. Ini juga bisa mendatangkan modal, kan? Tapi modalnya memang langsung berbentuk barang. Misalnya apa? Mau berbisnis batik, kemudian mencari supplier batik yang berkenan untuk dibayar tempo. Dulu waktu saya bisnis frozen food itu, itu juga ama distributornya boleh bayar tempo. Itu. Ya. Maka ini bisa jadi opsi. kudu pintar-pintar nyari solusi. Maka pembayaran tempo itu akan menjadi hutang, yaitu dahin. Nah, bila barang bisa segera terjual, maka akan ada dana untuk membayar hutang dagang tersebut dan juga dapat keuntungan. Namun, juga harus berhati-hati dalam implementasinya, yaitu memperhatikan stok barang, penjualan, juga nilai hutang dagang. Itu harus diperhatikan. Begitu juga tidak boleh ada penambahan nilai dalam hutang dagangnya, karena akan menjadi riba. Ini juga harus hati-hati. Jangan sampai hutang dagang 1 juta, ya kan, ternyata gagal bayar sama yang pihak yang penjualnya itu, kemudian, wah, kalau gagal bayar sekarang ada denda, mas. Nah, denda itu juga riba. Intinya, tidak boleh bertambah nilai hutangnya. Begitu. Karena ini akan menjadi riba, makanya harus hati-hati dalam implementasinya. Nah, kalau semua itu tidak bisa dilakukan, ada opsi ke-enam, yaitu kerjasama investasi menggunakan akad sirka. Ya, opsi terakhir, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari investor untuk kerjasama investasi menggunakan akad sirka. Yaitu apa? Mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnis. Nah, ini bisa. Dan di Bishalol ID, itu memang mau membuka sebuah aplikasi yaitu namanya sirkahberkah.id yang nanti akan mempertemukan antara para pemodel dan juga para pengelola. Tapi ya itu proses screening-nya juga apa namanya, screening-nya juga prosesnya ketat kami. Misalnya, saya mau ikutan nih, mau masuk ke aplikasi gitu. Oh iya, silahkan, ikutin step-by-step-nya. Nanti kan pasti dilihat sudah bisa membuat laporan keuangan, belum. Kalau belum, ya enggak bakalan bisa menembus. Paham sirkah, belum. Karena nanti dites. Gitu loh. Kalau enggak paham sirkah, ya enggak bisa bakalan masuk. Kami juga mau memberikan keamanan kepada para calon pemodel, agar dia bisa berinvest dengan tenang, karena apa? dikelola secara amanah dan profesional. Jadi kalau Anda itu akhirnya bersirkah, itu enggak mungkin, enggak punya laporan keuangan itu enggak mungkin. Kenapa? Karena nanti harus berbagi, karena perhitungan modal itu harus diperhitungkan, begitu juga nilai keuntungan. Tahu untung atau enggak dari mana, kalau ujungnya itu tidak ada, rujukannya tidak ada laporan keuangan. maka Anda belum bisa dinilai sebagai pengusaha yang kompeten. Makanya ilmu bisnis itu juga harus ditambah, bukan cuma mau amalahnya. Ilmu bisnisnya juga harus ditambah. Karena sekarang itu bisnis itu semakin riwoh, itemnya semakin banyak. Transaksinya juga semakin besar. Maka pengelolaan keuangannya juga harus bagus. Opsi ini sangat berbeda dengan opsi-opsi sebelumnya. Kalau opsi yang sebelumnya itu kalau punya bisnis itu miliknya dia sendiri. Nah, kalau sirkah ini beda, maka harus dipahami terlebih dulu sebelum melakukan sirkah. Yaitu apa? Dana yang masuk untuk dikelola dalam bisnis itu bukan menjadi milik pengelola. Bukan. Itu dana yang akan dikelola. Beda dengan opsi-opsi sebelumnya. Semua harta yang masuk, baik dengan cara apapun yang sebelum-sebelumnya itu memang jadi milik dia pribadi dan dia bisa gunakan. Entah itu untuk bisnisnya atau selain untuk bisnisnya. Nah, kalau sirkah enggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan milik pengelola, tapi milik sirkah. kepemilikan bisnis adalah milik semua pesirkah. Bukan hanya satu orang. Nah, kalau sudah sirkah itu bisnisnya itu bukan milik dia sendiri. Contoh misalnya ada pengelola, ada pemodal. Mereka bersirkah. Maka siapa pemilik bisnis itu? Ya, para pesirkah ini. Jadi, pemodalnya bilang itu bisnis saya. Pengelolanya juga bilang iya, itu juga bisnis saya. Itu boleh. Dan memang secara notabene milik mereka. Makanya hati-hati kayak crowdfunding itu sebenarnya milik para investornya. Cuman kan akapnya salah itu. Banyak ditemui kesalahan akad dalam sirkahnya crowdfunding yang bisa membatalkan akapnya. Keuntungan yang didapatkan bedanya apalagi kalau yang tadi selain yang sirkah, itu keuntungan itu jadi milik dia sendiri. Tapi kalau sirkah, bukan. Keuntungan yang didapatkan harus dibagi hasil, tidak hanya milik satu orang. Begitu juga dengan kerugian. Semua pesirkah akan menanggungnya sesuai porsi objek akad masing-masing. Kalau pengelola ya dia menanggung kerugian dari sisi tenaga, kalau pemodal ya dia menanggung kerugian dari sisi modal. Tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan sirkah ini. Kenapa? Karena bila tidak memiliki dasar ilmunya juga bisa menjadi riba. Begitu. Nah, apa saja sirkah yang bisa membuat menjadi riba, itu tidak saya bahas di sini, karena pembahasan sirkah itu panjang. Nah, insyaallah saya akan menerbitkan buku mengenai sirkah, nanti tunggu saja infonya di bisaroh.id termasuk di sosial medianya paling gampang itu ada di IG cari aja bisaroh.id begitu juga di Facebook bisaroh.id nanti ada info-info yang lebih lanjut. Nah, penutup. Dalam materi yang disampaikan di atas tersaji enam opsi untuk mendapatkan modal. Semua itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang terpenting adalah dalam implementasinya harus diikuti ilmu yang memadai, yang khawatirnya bisa terjerumus ke dalam muamala yang salah dan terjebak riba. Ali bin Abi Tolib mengatakan, Sumartatoma Sumartatoma Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama Yatavakoha maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Artatoma Firriba dia terjerumus nanti di dalam riba. Sumartatoma Sumartatoma dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Jadi ditekankan banget sama Ali bin Abi Tolib ini. Dia akan terjerumus dalam riba kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Kalau Umar bin Khotob berkata laya tajir visu kina janganlah seorang berdagang di pasar kami ila sampai atau kecuali man fakihah aklar riba sampai dia paham betul mengenai selok belok riba. Gitu loh. Ya. Dan riba saat ini sudah masif sekali. Kenapa? Dilegalkan kok sama pemerintah kita kurang apa baiknya yang tadinya hukumnya haram jadi mubah bahkan wajib. Coba kalau ada bank nerima tabungan dari jenengan itu tidak dikasih bunga banknya kan mesti ditutup. Makanya jadi wajib kok bisa. Nah praktek ribawi itu juga tidak hanya terjadi di bank di kehidupan sehari-hari itu juga bisa. Ini saya kasih contoh yang biasanya mungkin agak sering ditemui contohnya misalnya gini ini warung kita kemudian ini ada warung sebelah ada pembeli ke sini terus yang jaga itu kudunya nyusui misalnya uangnya 50 kudunya nyusui 30 ribu oke ternyata apa uang recehnya habis enggak cukup 30 ribu terus apa yang jaga sini lari ke toko sebelah terus ketemu sama yang jaga mbak mbak tuker mbak ini buat nyusui habis oh iya iya mas terus sama mbaknya dihitung wah kalau seket enggak ada adanya 40 ini 40 ribu adanya terus masnya bilang gini oh iya wes mbak mbak nyusui telung puluh cukup kok udah sini 40 nya tak bawa nih tak taruh 50 nya jadi yang dibawa dia 40 gitu ya ini aja sudah sebuah praktek riba gitu kenapa karena pertukaran uang dengan uang tapi enggak senilai tuh padahal masalah susuk menyusuk gitu bisa terjadi riba harusnya apa solusinya solusinya adalah 40 nya itu dibawa 50 nya jangan dikasih maka yang terjadi hanya utang 40 gitu loh nanti kalau sudah ada duitnya dikembalikan tapi berapa ya 40 juga kan begitu padahal cuma urusan warung menuluh itu aja bisa ribawi pembelajaran dalam materi ini baru berbicara mengenai permodalannya saja belum lain-lainnya padahal kan bisnis itu kan praktek bisnis ya praktek bisnis seperti yang saya sampaikan tadi ada faktor produksi lain-lainnya padahal menjalankan bisnis yang sesuai syariah adalah menjalankan praktek bisnis secara keseluruhan itu harus sesuai syariah jadi bukan cuma modalnya top gitu loh maka selain mempelajari mengenai permodalan juga mengenai perseruan kalau nanti dia punya perusahaan ketenaga kerjaan akar ijarohnya bagaimana kemudian transaksi-transaksi yang dijalankan itu sudah benar belum ya misalnya frozen food buka reseller akad dengan resellernya benar enggak terus nanti sistemnya drop shipping itu boleh enggak itu kan udah macem-macem bahkan sekarang bisnis online itu kan sudah booming jadi solusi makanya akad-akad juga harus benar dengan harapan akan memberikan hasil harta yang halal dan berkah karena apa karena bisnis bukan saja mengenai untung rugi tapi juga surga neraka wa'allahu'alam nah itu materi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat maka saya kembalikan kepada moderator silahkan dilanjut saya izin minum dulu ya siap baik jazakallah khairan kepada Ustaz Fili yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah ya kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ke Ustaz Fili namun sebelumnya sembari kita menunggu Ustaz Fili ya kita saksikan video berikut ini selamat datang di era revolusi industri 4.0 era di mana semua bergerak dari tradisional ke digital dunia sedang berubah perilaku konsumen juga berubah dan strategi marketing terus menerus berubah apalagi saat COVID-19 memaksa semua orang berubah ke arah digital ada yang bisa bertahan ada yang gagal ada juga yang melejit bisnisnya di era serba cepat ini memaksa kita untuk belajar lebih giat untuk beradaptasi menghadapi perubahan zaman begitu juga di bidang marketing yang menjadi ujung tombak suatu organisasi bisnis kuliah syariah branding and marketing adalah kuliah online yang dirancang khusus untuk para marketers kuliah online bersilabus yang akan selesai dalam waktu satu semester metodologi pembelajaran bukan hanya satu arah tapi peserta akan diminta praktek sehingga lebih powerful dan yasya tentunya mengulas framework yang sudah dipakai juga oleh para marketers dunia dan terbukti berhasil segera investasi untuk ambil kelas kuliah syariah branding and marketing bersilabus pas terbatas segera join sekarang juga di isyara.id selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari bisyara.id jadi kita ada kuliah branding and marketing untuk lebih lanjut nanti bisa kita tanya langsung ke admin bisyara baik bapak ibu yang dirahmati Allah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab saya bacakan dulu pertanyaan yang dari atas nanti bisa diaktifkan audionya agar ada interaksi langsung dengan Ustaz Filih ini dari .ra Assalamualaikum untuk materinya bagaimana bisa mendapatkannya untuk materinya untuk rekamannya juga nanti bisa didapatkan dari admin kita admin bisyara.id dan rekamannya insya Allah juga ada jadi bagi bapak ibu sekalian yang hari ini sampai hari ini belum mensubscribe atau mengikuti instagram baik itu facebook silahkan untuk bergabung untuk join untuk ikuti akun-akun dari bisyara.id baik ini kita masuk ke pertanyaan ya dari dari Ningrum ya dari pak Ningrum atau bu Ningrum ini kalau seorang berhutang kemudian ia ikut berteduh di rumahnya itu pun termasuk ribah kan ya itu bagaimana ya jadi kalau di kitab fikir itu juga pendalamannya seperti itu jadi semua tambahan manfaat kalau kita kort ya dasarnya kort tapi ya pinjaman pinjaman itu kalau sebelumnya belum pernah terjadi ya maka berteduh di rumahnya itu pun itu termasuk tambahan manfaat makanya kita hati-hati kepada orang yang kita utang-utangi atau kita beri pinjaman kenapa tambahannya itu akan menjadi riba kecuali sebelumnya sudah pernah dilakukan atau terjadi itu tidak tidak apa-apa ya contohnya tadi misalnya tetanggaan pinjem beras ya kan kalau memang sebelum pinjem beras itu sudah sering ngasih buah makanan maka itu boleh saja karena dasarnya karena sudah terbiasa bukan karena pinjamannya cuman juga jangan bilang waktu ngasih juga jangan bilang makasih ya sudah diutangi ini buat balas jasa kemarin jangan bilang gitu itu sama aja nanti akan jadi riba begitu mic-nya belum nyala siap ini berikutnya dari Pak Selamet mohon penjelasan tentang penjualan secara online kalau penjelasannya sebenarnya cukup panjang dan cukup luas makanya harusnya lebih spesifik nggak bisa ngomong penjualan online saya kasih gambaran aja ini ya masalahnya apa kalau di penjualan online itu pertanyaannya adalah akab ya nah kalau dijual beli online pasti kemungkinan besar akabnya itu pas majelis online pas majelisnya majelis online padahal rukun rukun jual beli seperti biasa pelaku akab siapa ada penjual ada pembeli kemudian ada objek akab itu barang ini bawa pembayaran kan begitu kan nah kemudian yang tiga zigot atau ijab kogul gitu loh nah maka apa kalau majelisnya online dan akabnya online Anda sudah punya barangnya pun ya itu tidak bisa diserah terimakan di majelis akab kan gitu kan tadi yang nanya Pak siapa Pak Selamet Ustadz bisa diaktifkan aja Pak Selamet audionya bisa aktif biar kita bisa diskusi Ustadz bisa oke nah Pak Amir harus memahami bahwasannya apa kalau di dalam jual beli online ya sebenarnya kaedah jual belinya itu sama saja mau offline maupun online sebenarnya sama saja makanya harusnya diketahami patternnya oke nah pertanyaannya kalau akabnya itu kan pertanyaannya kapan ijab kogulnya kapan akabnya dan apakah dia sudah bisa dihukumi sebagai sebuah akab gitu loh maka apa maka pertanyaannya kalau Anda sudah punya barangnya terus akab secara online tetap kan gak mungkin barangnya bisa diserah terimakan pada saat online itu kan ya itu apa di tertunda yaitu dikirim di waktu berikutnya kan begitu Pak Selamet iya oke maka apa barang itu tidak bisa diserah terimakan di majelis akab Pak oke nah di dalam Islam boleh gak ada yang berhutang boleh tapi hanya satu pihak tidak boleh dua-duanya maka apa kalau barang belum ready pembayaran itu harus bisa dilakukan ready dia atau bisa diserah terimakan di majelis akab makanya kalau barangnya siap bisa diserah terimakan di majelis akab pembayarannya tertunda itu boleh nah yang jadi masalah kalau di online dia barangnya tidak bisa diberikan secara di majelis akab kok bayarnya gak gak tunai di depan ya ini gak boleh kalau yang ini jadi kali bil-kali kali-bil-kali jual-beli apa hutang dengan hutang dan ini hukumnya haram tidak boleh nah pertanyaannya bisa gak di majelis online itu kalau ternyata barang tidak bisa diserah terimakan eh pembayaran juga tertunda atau tempo gak bakalan bisa dihukumi akab gitu loh Pak Selama karena tidak memenuhi kenapa? karena barangnya gak ready pembayaran juga gak ready gak bisa diserah terimakan di majelis akab gitu loh maka apa? kalau ternyata Anda mau menghukumi akab waktu itu gak bakalan sah itu sebagai akab ya nah terus padahal berdasarkan hal tersebut Anda kirim itu barang maka sebenarnya Anda mengirim barang itu itu belum dalam posisi ada akabnya gitu ya maka apa? harusnya jangan lupa kalau sudah sampai kepada pembeli itu akab ulang gitu loh itu bisa tapi kalau ternyata ini belum bisa akab jenengan ngirim eh sampai sini pembelinya itu terus memutuskan Pak gak jadi beli boleh gak? boleh karena belum akat ini sebenarnya posisinya baru bisa dibilang wa'at wa'at itu janji untuk membeli tapi yang namanya wa'at itu tidak mengikat ya yang mengikat itu namanya akat gitu loh ya maka apa? kalau wa'at itu bisa dibatalkan sepihak boleh gak jadi beli beda kalau sudah akat tidak bisa dibatalkan sepihak maka kalau Anda sebagai penjual itu masih riskan kenapa? lah dikirim belum ada akat dan kalau dia gak jadi beli ya memang yaudah harus dikembalikan gitu loh begitu Pak selamat makanya hati-hati kalau di majelis online ya mungkin lain waktu ya itu bisa kita bahas mengenai bisnis online tapi pembahasan bisnis online itu panjang gitu loh makanya sejam dua jam itu gak cukup contoh sebenarnya gini Tat kan saya punya produk kemudian yang bersangkutan pesan yang bersangkutan itu transfer hari itu juga saya kirim gitu ya kalau pembayarannya lunas di depan bisa gitu loh nah yang dikhawatirkan majelis online itu udah pembayarannya gak lunas di depan barangnya juga tertunda kan nah itu yang gak bisa maka kalau pembayarannya lunas di depan tunai di depan ya kemudian barangnya itu yang tertunda boleh ini masih sah dihukumi sebagai akat maka memang jedengan harus kirim dia juga harus mau gak mau ngerima gak bisa membatalkan iya 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 apa iya mau gue yang lain iya baik berikutnya dari DNA auto klinik apakah masih ada di zoom kami persilakan untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu halo iya silahkan kami persilakan Pak Den A Pak siapa yang bawa bertanya halo kenalan gak kedengeran kedengeran pak monggo ini maaf ini dengan Pak siapa namanya Pak DNA atau bagaimana Azhar oh Pak Azhar siap-siap Pak Azhar monggo kemarin kan sudah pernah ikut seminar yang sebelumnya yang daring juga kan yang tentang sirkah yang ikor sirkahnya ya yang seminar sirkah sebelumnya yang daring yang ya yang elektronik e-course siap nah ini kan saya masih sedikit kurang paham misal kita total modal misal sekarang 120 jutaan misal gini gini bahasnya dari awal ya kalau kita bicara tentang rukun sirkah pertama yang akan dibahas itu mengenai siapa pelaku akatnya nah siapa saja pelaku akatnya ada berapa orang sekarang sendiri ada berapa orang satu saya sendiri tuh pemodalnya nah ini kan misal kebetulan saya kekurangan modal mungkin sekitar sepuluan 10 jutaan berarti sudah ada sirkahnya belum 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 ada oh belum ada iya iya terus terus jadi belum ada sirkah sebelumnya kan nah karena kekurangan modal misal saya mau mengadakan sirkah Ustaz nah membutuhkan dana yang kan mungkin sekitar 10 sekitar 10 jutaan misal terus nah yang jadi masalah pas saat bagi hasil itu gimana ya Ustaz karena porsi aset dan modal saya sebelumnya jauh lebih besar dibanding pemodal yang baru Ustaz bisnis Anda apa body repair body repair yang jenengan mau sirkahkan itu mengenai bisnisnya secara keseluruhan atau hanya satu proyek misalnya body repair satu mobil oh maksudnya keseluruhan Ustaz karena ini karena modal yang kurang ini akan dipakai secara bersamaan Ustaz maksudnya dipakai semua pekerjaan Ustaz oke sekarang aset Anda ada nggak di dalam bisnis tersebut ada Ustaz maksudnya aset yang bisa diuangkan ada mungkin totalnya kalau sekarang saya totalkan ditambah aset baru sekitar 85 sampai 90 90-an Ustaz oke kita anggap 90 ya iya Ustaz karena jadi jenengan gimana sewa kan iya Ustaz oke jadi jenengan itu akan berlaku sebagai pengelola dan pemodal iya betul Ustaz dengan modal 90 kemudian butuh 10 juta oke maka kan objek akapnya ya jenengan nanti yang beramal yaitu ngelola tapi jenengan juga sebagai pemodal ya modalnya totalnya 100 juta kan begitu nah maka ini namanya sirkahnya sirkah musyarokah begitu ya itu boleh ya nah maka kalau mau ijab kobul itu nanti ada item keempat yaitu bagi hasilnya nisbahnya harus disampaikan nah yang jenengan mau nanyakan bagaimana menghitung bagi hasilnya begitu ya ya betul Ustaz ataukah 10 juta nilai pemodal baru atau gimana Ustaz oh kapan bagi hasilnya atau berapa nisbah bagi hasilnya kapan Ustaz kapan Ustaz oh ya kapannya itu sebenarnya mengikuti total modal dong BEP-nya itu di 100 oh jadi nunggu terkumpul semua 100 baru ya cuman kan ada dua cara bisa modal 100 juta itu dalam bentuk cash atau aset plus cash gitu loh nah kalau pakai sistem ini bisa mempercepat karena aset Anda dihitung menjadi bagian dari modal nah 90 ini benar-benar dalam posisi apa aset semua atau ada uang cashnya juga kalau 90 itu total barang Ustaz kalau modal keseluruhan kan mungkin 120 dihitung biaya cor kan cor nggak bisa dijual lagi Ustaz ya sekarang 90 itu barang bahan baku atau dia aset tetap misalnya alat-alat alat-alat kerja Ustaz alat-alat kerja dicampur bahan baku juga Ustaz nah bahan bakunya kira-kira berapa bahan baku stock sekarang chat mungkin sekitar 5 jutaan Ustaz lainnya nggak ada yang habis terpakai nggak ada Ustaz yang lainnya maka kan posisinya 85 ditambah 5 gitu kan ya maka asetnya ini yaitu yang 85 ini tinggal dihitung dengan penurunannya nah mungkin diturunkan atau depresiasi misalnya 20% maka 85 dikurangi berapa itu kalau 20% 17 kan maka dia 15 itu 70 jadi 68 oke maka BEP-nya itu ya 100 dikurangi 68 yaitu 32 maka nanti kalau ada keuntungan melebihi 32 itu udah bisa bagi hasil nggak harus nunggu 100 gitu loh oh gitu maksudnya kan itu kan barang dipakai Ustaz maksudnya nilainya mungkin kan yang per tahun berkurang Ustaz jadi sebenarnya depresiasinya kalau mau dengan tutup buku aset dihitung depresiasinya itu dihitung pada saat tutup buku oh gitu diperkirakan nilainya berapa kalau saya memang agak besar di awal jadi bukan berdasarkan nilai kualitas tapi pada saat tutup buku barang itu kalau dijual itu masih laku berapa begitu loh oh gitu ya makasih Ustaz ya bisa dipahami ya ya bisa Pak Azhar ya ya Ustaz dari mana Pak Azhar asalnya dari Palembang Ustaz oh iya makanya kok logatnya nggak kayak orang Jawa ya makasih banyak Ustaz siap sami-sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nah ini ada yang angkat tangan juga mungkin ya dari ini Mbak atau Pak Pak Prita Yudistiri Yudistiri Bu ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz saya mau bertanya tapi dari sisi pembeli ya Ustaz jadi gini Ustaz kita sebagai pembeli itu kan nggak tahu Ustaz ya apa namanya penjual ini apakah dia sudah punya barangnya ataukah dia ini punya akad samsaroh sama pemilik barang atau wakal atau yang lain-lain nah apakah kita sebagai muslim maksud saya sebagai pembeli pembeli yang muslim itu punya kewajiban untuk mengetahui hal-hal seperti itu Ustaz supaya kita bisa menentukan bagaimana sistem pembayaran kita atau bagaimana kita harus berakat dengan penjual yang menawarkan barang itu kepada kita itu aja Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka jawabnya itu dari apa dari rukun yang tadi sudah ada ya nah ini dari rukun jual beli Bu Prita ya tahu maksudnya bagaimana oke maka dalam jual beli itu kan ada pelaku akad ya itu apa adanya penjual adanya pembeli kan oke kalau jendengan bilang ada pembeli ya memang jendengan itu harus tahu dia itu punya barang atau enggak karena dia pihak yang akan Anda ajak muamala berarti apa ya harus nanya ready stock enggak berarti jendengan yang meroduksi atau jendengan harus beli lagi kenapa karena akan berdampak pada jenis akad jual belinya pasti penjual juga akan nanya pembayaran ready enggak begitu kan maka memang itu semua harus dipastikan kenapa karena itu objek akad kenapa karena itu bagian dari rukun kalau rukunnya tidak terpenuhi maka tidak bisa yang namanya akad atau akadnya nanti tidak sah jendengan mau beli tanah harus tahu misalnya dia yang jual tanah oke saya mau nyari tanah oke ini ada nih gini gini nah yang dimana alamatnya ada deh pokoknya disana ya enggak bisa kan jual beli kayak gitu Anda mau beli mobil Anda mau beli apapun itu pasti memastikan beda kalau ternyata penjualnya itu juga produsen ya tinggal dilihat aja kan kalau dia produsen makanan ya dia pasti punya warungnya atau dia juga berproduksi nah kan menurut saya wajib itu diketahui kenapa? karena bagian dari rukun begitu Bu Berita berarti kalau misalnya kita beli secara online ya Ustaz maksudnya biasanya itu kan ada grup kalau ibu-ibu ini kan ada grup yang nawarin barang gitu Ustaz ya nah itu kita wajib menanyakan terlebih dahulu ya Ustaz kepada penjualnya apakah dia itu produsen ataukah dia itu sudah memiliki barangnya atau bagaimana gitu ya Ustaz iya dong tanya aja ready stock enggak nah sebenarnya saya itu harus paham yang jendengan biasanya lakukan itu jual beli produknya apa sih misalnya baju deh Ustaz baju oke ya baju kan tinggalanya kalau baju kan ada gambarnya oh saya mau beli ini oke ready stock enggak begitu kan kalau dia bilang ya ready stock tapi ternyata dia bohong dia harus salam dulu atau beli lagi kepada pihak lain ya itu udah urusannya dia baik Ustaz kalau misalnya PO gitu Ustaz kalau PO kan bisa dia sebagai produsen lalu dia jahit dulu gitu Ustaz ya jadi kalau dia produsen jahit dulu itu akadnya jual beli istisna jadi bukan jual beli yang umum jual beli pesanan gitu ya Ustaz ya kalau istisna itu pesan buat nah memang ada kekhususan kalau di istisna ini dia paling fleksibel pembayarannya boleh di depan boleh di tengah ngangsur atau juga di belakang pas sudah jadi jadi gini loh hukum asal hukum asal jual beli oke itu wajib sudah punya barangnya wajib hukum asalnya karena kan ada larangan latabi malaysa indaka janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu atau yang belum kamu miliki jadi hukum asalnya itu harus memiliki tapi kalau ternyata dia belum memiliki barang itu dia belum memiliki maka ada dua opsi akad jual belinya yaitu jual beli salam ya atau jual beli istisna tadi nah ini khususan kalau salam itu wajib bayar lunas di depan maka kalau dia enggak bayar lunas di depan enggak sah itu jual belinya gitu loh baik baik Ustaz Ustaz Afwan Ustaz kalau misalnya dia cuma bilang PO berarti saya juga harus memastikan apakah ini barangnya dia bikin dulu ataukah dia memesan ke orang lain gitu ya Ustaz ya kan pertama yang ditanya apalagi kalau di di marketplace itu kan ada itu stok berapa gitu kan ternyata stoknya 0 ya kalau 0 nanya lah oh berarti enggak ready ya terus tanya ya sekarang kan biasanya produk produk itu ada mereknya begini-begini ini ada nama tokonya atau pembuatnya maka pertanyaannya dia itu pemilik bukan eh produsen bukan kan bisa dilihat ya dari cara apa nama tokonya dia sama nama produknya nyambung enggak kalau dia itu kalau di Afwan Ustaz itu kalau di marketplace Ustaz kalau kami ini biasanya di ibu-ibu ini enggak begitu Ustaz ini cuma grup WhatsApp aja Ustaz oh ya ditanya aja stoknya ready stok atau enggak gitu karena kan berhubungan dengan kalau dia ready stok ya intinya begini sih sebenarnya kalau mau aman di online dia sudah miliki atau tidak ya sebenarnya kalau mau akat itu kan seperti yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi Pak Selamet ya itu apa barang itu tetap tidak bisa diserah terimakan di majelis akat kan begitu kan pada saat jendengan akat melalui online ya itu pasti barang tertunda loh lo enggak bisa dikirim barangnya itu kan betul nah maka apa amannya memang bayar lunas di depan atau masih berbentuk waat tapi kalau waat tidak mengikat maka apa kalau cancel ya boleh gitu loh nah paham gak penjualnya jadi cancel itu bukan hanya dari sisi pembeli ya tapi dari sisi penjual juga boleh cancel contohnya belum bisa akat kan karena dia belum mau membayar di depan berarti masih waat maka apa oke tanggal 30 dikirim ya iya ternyata tanggal 30 itu gak jadi dikirim sama penjualnya kenapa karena dia misalnya belum dapet barangnya ya gak boleh marah juga pembelinya tuh gimana sih cuanjinya tanggal 30 ada ini saya udah tunggu-tunggu berdasarkan apa waat maka itu belum mengikat gitu loh makanya kalau mau mengikat bentuklah jadi akat oke masalahnya kalau akat ada rukunnya bisa dipenuhi enggak kalau enggak ya enggak bisa akat begitu makanya memahami akat itu penting baik ustad kalau misalnya nih ustad akhirnya pembeli sudah mentransfer duluan apakah itu masih tetap ada hak membatalkan dari pihak penjual ya ustad ya mentransfer itu kan nanti tetap yang namanya akat itu harus diakhiri dengan ijab kobul jadi mentransfer itu belum tentu menjadi ijab kobul makanya harus ada yang mengijab ada yang mengkobul oke saya jual nih barangnya gini oh iya oke deal saya mau ini saya transfer nah itu sudah ijab kobul namanya makanya kita itu harus paham yang namanya akat pengertian akat itu apa jadi akat itu pengertiannya adalah irtibatuh ijab bin ijab bin bikobulin ala wajahin masruin yang sesuai hukum syariat dia harus memenuhi hukum dan syarat makanya kalau ada ijab dan kobul yang tidak memenuhi hukum syariat itu juga gak sah gitu loh misalnya apa mohon maaf ya kerja di bank ya kan akatnya ijaroh nih jadi pegawai tapi ternyata pekerjaannya pekerjaan haram maka itu mau diakatin juga gak bakalan bisa kenapa? karena syarat objek jasa yang harus diberikan di dalam akat ijaroh itu harus pekerjaan yang mubah pekerjaan yang halal maka walaupun itu udah ijab kobul gak bakalan bisa disebut akat kenapa? karena tidak memenuhi objek maka apa? kerja di bank itu akatnya batal sebenarnya batil gitu misalnya kan begitu maka apa? ada yang namanya akat adalah ikatan ijab dan kobul yang sesuai hukum syariat yang berdampak hukum pada apa? objek akat maka apa? objek akat ini baru bisa diakses kalau ada akatnya kalau di dalam jual beli adalah barang diberikan kepada pembeli kemudian pembayaran diberikan kepada penjual itu dampaknya maka kalau akatnya gak sah barang itu tidak sah dikasih kepada pembeli pembayaran itu juga gak sah diterima oleh penjual dampaknya begitu dan kalau tetap mereka lakukan maka barang ini itu sebenarnya tidak sah jadi miliknya pembeli selamanya itu maka itu termasuk harta yang haram begitu juga uang yang masuk kepada penjual kalau ternyata akatnya gak sah itu termasuk uang yang tidak sah maka dia termasuk harta yang haram kan begitu ijab kobulnya di bagian mananya misalnya beli belanja di Sopi kan kita pesan-pesan lalu bayar kalau yang seperti itu dalam syariat ijab kobulnya dimana ya Ustaz agar ini terpenuh biasanya pertama itu di nota kalau sudah ada nota dan kita mengiakan ya oke itu ya itu sudah bisa dimaksud ijab kobul oh baik-baik Ustaz terima kasih jadi kan ijabnya itu notanya ini penawarannya kalau dia sudah meng-oke-kan maka itu sudah kobulnya begitu baik-baik terima kasih Ustaz Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Mas Nur baik berikutnya ini ke chat dulu ya walaupun sudah ada yang angkat tangan di itu ini dari M. Alif Arazi bertanya Ustaz bagaimana solusinya bersirka dengan orang yang tidak memahami ilmu fikir muamala ya menurut saya enggak ada enggak ada solusinya jadi solusinya harus paham dulu kami ini sering mendampingi orang bersirka tapi selalu saya merequest kasih saya waktu setidaknya satu jam untuk menjelaskan kepada semua pihak bagaimana sirka minimal satu jam idealnya dua jam karena memahami sirka itu enggak 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 cepat gitu loh cuman kalau mau memahamkan hanya kepada pemodal itu bisa lebih cepat kenapa karena fungsi pemodal itu cuma ngasih modal jadi dampak-dampaknya atau hal-hal yang dia harus lakukan itu tidak banyak yang banyak itu pengelola tapi kepemodal itu enggak terlalu kenapa karena memang dia hanya ngasih modal fungsinya dia kan begitu nah saran saya sampaikan dulu bagaimana sirka yang benar begitu juga Anda harus paham sirka yang benar itu bagaimana begitu itu tadi yang nanya siapa yang nanya tadi M. Alif Arroji Pak Alif begitu Pak Alif maka saya sangat tidak menyarankan kalau Anda ternyata bersirkah dengan orang yang enggak paham sirka khawatirnya apa nanti enggak paham hak dan kewajiban lalu apa saling saling menjolimi begitu baik berikutnya langsung saja yang sudah mengangkat tangan kepada Bu Farida kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ada suaranya agak dikenceng ini ya oh iya sebentar oke sudah terdengar coach yang pertama saya itu mulai di bisnis online satu tahun ini supplier saya itu menetapkan belanja awal distributor itu 5 juta kemudian tiap bulannya ada target minimal kalau lebih tolong diulangi mbak tolong diulangi ya saya ulangi lagi supplier saya menetapkan belanja di awal kalau ingin jadi distributor itu 5 juta kemudian per bulannya itu lebih rendah sekitar 2-3 juta kalau ingin tetap jadi distributor bebas rekrut agen dan reseller kalau lebih dari target bulanan nanti ada bonus tambahan dari berapa PCS nya sisanya itu itu tadi bulan pertama 1 juta 5 juta 5 juta terus bulan kedua bulan keduanya 2 juta itu boleh ya ini dan saya bebas untuk rekrut agen dan reseller gitu itu pertama kan membicarakan tentang hubungan jendengan dengan distributor ini akannya jual beli kan begitu kan iya jual beli dengan dengan membeli 5 juta Anda dapat harga yang khusus gitu kan iya dapat harga khusus begitu nah sekarang kan posisioningnya adalah 5 juta ini akumulasi atau transaksi sekali untuk awal transaksi pertama untuk yang bulan berikutnya itu akumulasi satu bulan harus sekian juta gitu oke jadi gini ini bukan mengenai apa namanya dia distributor agen reseller itu terserah itu hanya penamaan maka yang harus diketahui adalah hakikat-hakatnya yaitu mengenai jual beli maka jual beli itu adalah mengenai objek apa barang ya ketemu pembayaran gitu kan maka kalau ini satu transaksi biar bisa dapat harga murah dia harus transaksi 5 juta maka dia dapat misalnya barangnya berapa per barang harganya 150 berarti berapa itu ya anggap aja sekitar mungkin anggap aja 300 350-an barang ya maka dia dapat 350-an barang itu begitu loh maka boleh ini menjadi item barang ini menjadi item pembayaran ya tidak boleh itu dia bilang harus beli 5 juta tapi beberapa kali pembelian 1,2,3,4,5 nah itu tidak boleh kenapa karena ini itu sebenarnya setiap akadnya sendiri-sendiri ini jual beli 1 ini jual beli 2 jual beli 3 kalau ini dipersyaratkan loh ya jual beli 4 begitu juga seterusnya maka apa jual beli 1 ini tidak boleh mensyaratkan jual beli 2-nya begitu juga tidak boleh mensyaratkan jual beli ketiganya beda kalau dia 1 kali di awal boleh kenapa karena memang ada larangan multi akad multi akad itu tidak boleh akad yang satu diikat dengan akad yang lain nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansofkotaini fisofkotin wahidatin rasul melarang adanya 2 akad di dalam 1 akad begitu loh berarti untuk yang bulan keduanya ya potensinya adanya di bulan 2 kalau dia persyaratkan itu di awal akad tapi kalau dia tidak persyaratkan hanya menjadi penyampaian saja ya harapan kami anda bisa belanja segini bulan depan maka kalau enggak hak distributornya dicabut maksudnya gimana enggak bisa beli lagi dengan harga 5 juta untuk dapat 350 barang ini maksudnya enggak dapat harga khusus tetap bisa jual beli tapi harganya jadi lebih mahal nah itu boleh tapi dia jadi enggak wajib mencapai ini bersifat natural aja begitu berarti karena ini dia sudah membentuk sistem seperti itu berarti sayanya yang harus belanja di awal aja untuk amannya biar tidak terkena sistem yang MOQ tadi minimal order quantity jadi kalau sudah 100 nanti selebihnya nanti dapat tambahan bonus lagi akumulasi karena sifatnya akumulasi sebulan ya ya kalau memang dia tidak mengikat eh bisa sampai 2 juta terus dapat bonus ya sudah boleh-boleh saja enggak ada masalah tapi kalau enggak mencapai bukan terus dia apa kena disaratnya ini tadi yang mengikat gitu maksudnya karena kan karena kan begini distributor itu mau melakukan jual-beli satu jual-beli dua jual-beli tiga jual-beli empat itu juga terserah dia kalau dia udah gak mau jual lagi juga boleh gitu loh maka kan kesepakatan dalam artian begini wah ternyata Mbak Farida gak bisa sampai 2 juta nih misalnya harga satu barang itu 150 ya misalnya ini harga khususnya 150 wah maka karena gak bisa sampai 2 juta yaudah transaksi berikutnya aku naikin 170 kena harga yang umum misalnya begitu ya itu terserah dia juga om barang-barangnya dia kan ya begitu Mbak Farida yang kedua terkait sirkah apakah boleh saya bersirkah itu dengan marketer jadi saya pemodal dan pengelola nanti saya rekrut beberapa marketer tapi sebagai sirkah jadi laba dari sekian persen nanti untuk mereka sesuai jumlah closing masing-masing jadi gini di dalam sirkah ya itu ada yang namanya sirkah inan ini macam-macam sirkah sirkah inan itu pengelola plus pemodal ya itu ketemu pengelola plus pemodal jadi person itu sebagai pengelola dan pemodal kemudian ada yang namanya sirkah abdan sirkah mudorobah mudorobah itu pengelola murni ketemu pemodal murni kemudian ada yang namanya musyarokah yaitu apa dia pengelola plus pemodal ketemunya pemodal kemudian ada yang namanya sirkah abdan yaitu apa pengelola ketemu pengelola oke nah yang jendengan tanyakan itu sebenarnya pengelola jendengan itu pengelola plus pemodal kan iya oke ketemu siapa ketemu pengelola jadi dia cuman anu apa badan atau tenaga kan tidak masukin modal kan iya nah ini tidak boleh kenapa karena tidak ada dalam fikihnya sirkah itu bolehnya cuman yang empat ini gitu loh maka pertanyaannya perlu gak ini dilakukan kalau memang mau dilakukan pengelolanya suruh masukin modal maka jadi inan begitu loh ya tapi apakah memang dia mau masukin modal atau tidak nah pertanyaannya haruskah selalu seperti ini ya gak harus jendengan jualan apa barang bukan jasa ya barang nah maka bisa berakat samsaroh sama dia samsaroh itu maka jadi makelar makelar itu malah lebih enak dia langsung bisa pemberian komisi kalau makelar itu keuntungannya atau kompensasinya dan komisi itu bisa prosentase dari omset sama saja hampir mirip kayak bagi hasil kan gitu misalnya kasih 5% gitu atau 10% ya terserah itu kesepakatan maka tidak perlu diadakan sirkah karena ingat yang namanya sirkah itu melebur nanti perusahaan-perusahaan yang jendengan itu juga jadi perusahaannya dia apakah memang jendengan mau itu juga harus dipikirkan begitu Mbak Farida berarti terakhir kalau saya membuka lowongan atau promosi daftar reseller belanja 100 ribu jadi reseller itu bisa ya gimana-gimana agak keras anunya suaranya jadi saya promosi mendaftar reseller dengan belanja 100 ribu otomatis jadi reseller jadi belanja syarat belanja awal itu boleh ya sebenarnya yang dihukumi jual belinya reseller itu hanya dampak dari jual belinya jendengan gak mau namain dia reseller juga boleh yang terpenting untuk jadi reseller itu gak harus membayar gitu loh kan 100 ribu itu untuk jual belinya karena hukum asal daftar hukum asal daftar itu gak membayar daftar loh ya maka apa kalau itu jadi bonus maka ya itu jadi posisi Anda adalah reseller kalau minimal pembelian 100 ribu misalnya gitu ya boleh-boleh aja khawatirnya dua akad bukan ya apanya beli sama pendaftaran jadi reseller bukan dua akad ya enggak kalau resellernya itu makelar malah dia membayar itu gak boleh tapi kalau akadnya jual beli ya memang dia harus beli kan nah resellernya ini akadnya jual beli atau jadi makelar jual beli tapi jual beli kan jadi reseller iya silahkan aja resellernya itu dia juga nanti menjual barang yang dia beli kenjenengan kan iya bukan untuk jadi makelarnya begitu ya baik-baik siap monggo mas admin baik masya Allah banyak pertanyaan yang masuk ini ini di chat dulu ya bagaimana ini dari bu Ningrum pertanyaannya bagaimana jika seorang katakan A menempati rumah B kemudian si A ini mau bisnis dan pinjam modal dari B apakah selama A menempati rumah B itu riba dan modal usahanya termasuk riba gimana gimana dari bu Ningrum pertanyaannya dari siapa dari bu Ningrum boleh diaktifkan aja bu Ningrum audionya apakah masih bersama di zoom ini mana sih pertanyaannya saya cari kok gak ada mungkin keluar satu Ningrum ya bagaimana jika seorang katakan A menempati rumah B kemudian si A ini mau bisnis dan pinjam modal dari B apakah selama A menempati rumah B itu riba dan modal usahanya termasuk riba C C gimana sih ini Anu Ningrumnya ada mungkin sudah keluar sudah keluar ya baik ini micnya nyawa kok atau mungkin lagi siap siap jadi jika seseorang dikatakan A katakan A jadi A itu nempatin rumahnya rumahnya si B maka ini akatnya ariah kalau gak ada kompensasi kemudian si A mau bisnis dan pinjam modal dari B kemudian ada akat kor ya apakah selama A menempati rumah B itu riba loh kalau yang ngasih pinjemennya B maka kalau B ngasih tambahan untuk A ya gak apa-apa kok yang gak boleh itu A yang ngasih tambahan kepada B kenapa? karena B yang ngutangin kan nah kalau B yang minjemin uang termasuk minjemin rumahnya untuk dipakai ya itu boleh-boleh saja ya bukan riba dan ini kan apa udah beda akat yang satunya ariah kalau yang satunya kor dan modal usahanya termasuk riba gak? enggak kalau dalam hal ini karena kan yang beri itu B bukan A yang memberi gitu loh nah itu boleh monggo pertanyaan berikutnya oke berikutnya ini dari Bu Arah Bu A.R.A kami persilakan kepada Bu Arah mau Bu Arah Assalamualaikum Warahmatullahi Raky-Raky Pak Arah silakan Pak Arah ini kan sebetulnya saya ini seorang PNS maaf suaranya lebih dikeraskan ya maaf kebetulan saya ini kan seorang PNS nah kebetulan saya kan meragukan sendiri status PNS ini apakah riba atau enggak karena kan salah satu pendapatannya salah satu pendapatannya dari pajak nih ceritanya dari pajak kan pajak itu jelas riba nah ini ada orang yang menawarkan peluang usaha apartemen nah besok nih saya tergantung nih gimana penjalanan ustad karena besok nih kalau jadi enggak jadi enggak enggak jadi besok dia menawarkan apartemen itu awalnya dia ditawarkan dengan pola KPR itu jelas otomatis saya tolak karena itu riba habis itu dia bilang oh iya ini pakai Bank Muamalat Pak oh Bank Muamalat gimana nih oh caranya oh caranya gini kalau Bank Muamalat jadi nanti Bapak cukup bayar 4 juta selama 15 tahun katanya terus nanti setelah Bapak akad sama kami sama orang apartemen ini nah terus habis itu ada lagi dari pihak Aston menawarkan Pak langsung kami sewa katanya 20 juta per tahun gitu apartemen tersebut nah jadi Bapak punya apartemen tapi juga punya usaha nah menurut ustad bagaimana nih ustad saya Bank Muamalat sendiri saya masih ragu gitu ya jadi ini tergantung tergantung jenengan juga maksudnya mau mau bayar berapa biar keluar dalilnya gak gitu ya gak gitu ya nah maka kita harus breakdown dulu jenengan namanya Pak Ara ya ini Pak Ara itu disuruh mau disuruh beli apartemen gitu kan nah yang punya apartemen ini yang jual siapa teman saya ustad oke misalnya si B gitu kan maka akan jual belinya itu disini atau disini jual belinya itu jenengan sama Bank Muamalat atau dengan si B dengan Bank Muamalat B itu hanya sebagai penyambung gitu makanya saya nanya apartemennya ini milik siapa oh apartemennya milik B milik B apartemen kan milik B oke maka kalau Anda mau jual belinya sama Bank Muamalat Bank Muamalat itu harus beli dulu ya Bank Muamalatnya beli dulu ustad oke maka jual beli satunya itu disini begitu kan ya dan disini tidak ada jual beli adanya disitu maka setelah jual beli satu terjadi jual beli kedua jenengan sama Bank Muamalat oke oke nah pertanyaannya jenengan pas bayar-bayar atau terjadi jual beli kedua ini dengan Bank Muamalat Bank Muamalat itu sudah beli belum apartemennya B kalau kemarin saya ngobrol ustad katanya nanti Bank Muamalat membeli dulu katanya oke berarti kan memang benar posisinya membeli dulu baru jual beli sama jenengan itu bisa dipastikan besok saya pastikan lagi iya karena gak mungkin jual belinya itu dibalik jual beli jenengan dulu baru jual beli kedua itu gak mungkin karena jual beli pertamanya itu disini maka Bank Muamalat itu belum punya barangnya maka dia melanggar larangan yang tadi lah tabi malaysa indaka janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu nah salah satu pengertiannya adalah barang yang belum dimiliki itu gak mungkin begitu kan oke maka kalau prosesnya seperti itu masih boleh ya itu apa jual beli satu disini oke ya jual beli satunya disini jual beli duanya disini itu boleh berarti apa itu rumah apartemen ya itu pindah dulu kesini baru nanti pindah kesini ke pemilikannya kan begitu tapi ingat tapi ingat jual beli satu dengan jual beli dua itu tidak boleh saling mengikat maksudnya gimana kalau Bank Muamalat nanti beli anda itu wajib beli karena sebenarnya Bank Muamalat itu gak butuh apartemen begitu loh nah itu di surat akadnya dikasih tahu gak atau di akadnya itu dikasih tahu gak apabila dibeli maka wajib dibeli oleh jendengan kalau begitu ya multi akad dan itu tetap tidak sah karena saling mengikat gitu loh siap ustad ya makanya harus diposisikan kalau misalnya itu nanti rumah apa apartemen tersebut dijadikan jaminan itu udah termasuk itu juga itu kilah via tapi saya mengikuti pendapat yang terkuat menurut saya sebagaimana pendapat guru saya ustad sidik maka apa maka menjaminkan objek jual beli itu tidak sah juga jadi boleh kalau dia jual belinya kan tempo ya kan tempo itu maka akan menjadi utang ya maka kalau utang boleh minta jaminan boleh gitu loh tapi tidak boleh objek jual belinya itu tidak boleh dia kalau mau minta jaminan yang lain karena memang menjadi tidak sah objek jual beli itu dijadikan jaminan itu juga tidak sah begitu loh penjelasannya agak panjang itu itu ada di akad rohen tapi intinya tidak boleh begitu siap ustad yang tadi ustad yang satu lagi tadi terkait PNS itu pendapatannya riba gimana karena sumbernya dari pajak jadi gini loh ya sekarang jenengan menjadi PNS itu kerja kepada siapa negara kan oke maka hubungannya adalah ini ya maka negara itu kalau dapat pemasukan itu urusannya negara gitu loh oke ya maka tanpa melihat dia dapat uang dari mana maka kalau dia melakukan kedoliman atau keharaman misalnya dari pajak itu yang melakukan dia saja jadi apa yang berdosa negaranya tok ya negara sebenarnya tidak berdosa ya tapi pemimpinnya yang jalani negara maka yang berdosa jenengan tok tapi kalau dari harta itu buat membayar gaji maka untuk PNS atau pegawai-pegawai yang digaji oleh negara itu mubah itu namanya masuk kepada harta haram jadi harta haram kan ada tiga ya harta haram itu ada tiga pertama satu dari zat dua dari cara pengambilannya yaitu sepihak ya seperti mencuri dia biasanya dengan gosok ya paksaan atau mengambil sepihak seperti mencuri korupsi ya merampas merampok ya ada yang ketiga yaitu dari harta haram dari muamalah tapi muamalahnya muamalah yang haram gitu loh contoh mohon maaf ya misalnya pegawai bank pegawai bank pegawai bank itu gajinya kan haram karena pekerjaannya haram tapi kalau pegawai bank itu terus beli ke saya misalnya saya jualan bakso masih boleh enggak buat saya itu boleh yang haram itu bagi dianya saja nah itu kalau di materi kelas kajian saya yang bersih labus ada itu materi harta haram jenis-jenis harta haram jadi biar tahu kalau sama si A si B yang harta haram kayak gini masih boleh enggak kita berbisnis termasuk misalnya pegawai banknya ya itu punya rumah terus rumahnya ada ada PRT-nya maka buat PRT-nya itu mubah itu walaupun buat pegawai banknya itu gaji itu haram termasuk pegawai bank misalnya suaminya jadi pegawai bank ya yang melakukan transaksi muamalah haram itu kan dia maka yang haram itu sebenarnya hartanya dia maka yang berdosa itu dia pada saat dia nafkahkan harpa itu kepada istri dan anaknya itu mubah buat istri dan anaknya yang haram hanya di dia kenapa istri sama anaknya kan enggak ikutan di dalam pekerjaan yang haram itu maka sama saja kalau negara mendapatkan dari muamalah yang haram yaitu pajak ya buat negaranya itu memang berdosa berdosa tapi kalau untuk PNS-nya itu tidak begitu Pak Haram oke terima kasih Ustadz siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik berikutnya kepada Ibu Umi Yuyum kami persilahkan terima kasih mungkin dua pertanyaan aja lagi ya Mas Nur ini oh ya dua pertanyaan Umi Yuyum dan satu lagi nanti oh ya siap siap umi Yuyum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih bertemu lagi beberapa kali mungkin saya saya kan pengelola kooperasi yang pernah saya sampaikan kepada Ustadz ya siap Alhamdulillah dekat bimbingan Ustadz kooperasi saya ini justru minta pendapat sudah membuka dua kegiatan yaitu yang pertama di bidang tabaru artinya simpan pinjam di bidang tabaru jenisnya simpan pinjam kemudian ada buka hijaroh yaitu jenisnya menjual barang perasaan saya gak ingat pernah membimbing ya maksudnya bukan membimbing pribadi iya 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 siap saya tenang menyenangkan membimbing saya oh ya Alhamdulillah siap siap sedikit gak apa-apa siap siap jadi Alhamdulillah meskipun saya mengikuti tidak full sebentar sedikit-sedikit tetapi langsung saya apa namanya aplikasikan di kooperasi saya Alhamdulillah memang dari dulu juga kami tidak ada bunga tidak apa cuman ada orang-orang yang meminjam itu selalu maksa melaskan sih mengelola akhirnya kalau dulu tetap ada tapi bukan karena ditentukan oleh kami nah kalau sekarang kami memang sudah karena kekhawatiran gak usah kalau pinjam terkait dengan pinjaman-pinjaman yang memang kebutuhan mendesak dan sebagainya tetapi kalau untuk jual-beli kami ada namanya program Tijaro nah terkait program Tijaro misalnya yang bersangkutan ingin beli motor kan saya gak punya motor tapi saya punyanya gambar itu hukumnya bagaimana Ustadz dia memilih gambar dengan harga yang sudah tertera seperti itu kemudian kami menentukan harga gitu karena memang yang jelas membelinya itu paling dengan tempo itu bagaimana Ustadz dengan tadi tambahan-tambahan penjelasan dari yang Pak Ara itu saya sedikit paham cuma ini lebih menjelaskan lagi untuk terkait dengan motor atau jadi ini motor katalog motor lah ya jadi ada gambar 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 gitu kan dengan harga ya dengan gambaran harga 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 gitu kan kalau ini masih dalam bentuk penawaran itu boleh-boleh saja jadi memang belum ada akat kalau ini masih di penawaran silahkan tapi sekalinya akat maka objeknya itu juga harus ada motornya itu harus ada kalau mau akat dia memilih gambar saya motor bit warna biru ini oke saya terus saya datangkan dan datangkannya ke rumah saya saya pengen memiliki sehari atau dua hari di rumah saya waduh dikelonin juga ya enggak lah dikelonin suami terus iya maksudnya yang menurut saya pahami biar itu menjadi milik kita dulu meskipun beberapa hari gitu loh baru nanti kenapa iya boleh enggak apa-apa jadi gini memindahkan kepemilikan itu gara-gara akat kepemilikan bukan masalah barangnya itu ada di rumah kita atau enggak jadi silahkan saja mau ditaruh silahkan tapi enggak pun itu kalau sudah akat ya sudah jadi milik dia oh gitu boleh iya jadi enggak perlu dia itu sudah dipegang itu bukan begitu tapi gara-gara ijab kobul di akatnya maka sudah berpindah itu kepemilikan makanya kalau jual-beli itu pengertiannya adalah mubadalatu malin bimalin alasabili atamliki antarodin jadi pertukaran harta dengan harta ya mubadalatu malin bimalin pertukaran harta dengan harta alasabili atamliki yang berdampak pada kepemilikan makanya kalau orang sudah berakat jual-beli yang sah itu dengan begitunya langsung berpindah ke pemilikan si penjual sudah tidak punya hak lagi terhadap benda tersebut walaupun dia belum diserah terimakan oh gitu iya jadi kan biasanya terganti akat sama takobut takobut itu serah terima yang memindahkan ke pemilikan itu akat bukan serah terimanya dan yang namanya serah terima itu bisa jadi tidak selalu barengan akat bisa jadi takobut itu malah di depan atau di belakang tapi akatnya dimana itu yang memperjelas gitu loh nah pertanyaannya adalah sekarang nasabah itu ke kooperasi ya kan menyatakan oh saya motor yang ini nih mau nih gitu kan nah pertanyaannya sudah bisa berakat belum belum bisa kenapa? karena kooperasi belum punya motor maka posisi di sini sebenarnya waat tapi ingat waat goiru mulzim itu adalah janji yang tidak mengikat maka berdasarkan waat itu kooperasi beli ya kan maka motor sudah punya kooperasi baru kooperasi melakukan ini jual beli pertamanya baru kooperasi melakukan jual beli keduanya yaitu antara kooperasi dengan nasabah ya kan ya betul tapi gak boleh mengikat jual beli jual beli satu dengan jual beli dua ini ya makanya pas nanti terjadi jual beli satu sudah dimiliki dari dealer ya kan ya baru kooperasi ngomong sama nasabahnya mas ini sudah ada barangnya jadi mau beli gak gitu bukan ayo sekarang harus jual beli gak boleh gitu kenapa kalau akhirnya si nasabah anu ternyata saya mikir-mikir ini motor saya masih bisa sih dan saya butuh mana jadi gak jadi deh maka boleh saja dia akhirnya tidak terjadi jual beli kedua cuman posisinya kooperasi jadi punya motor lah ngapain gitu loh kalau siap dengan risiko itu silahkan insyaallah insyaallah nah monggo nah akhirnya muncul pertanyaan kedua ustad dikit lagi sedikit lagi nah persoalan permodalannya kan menggunakan kooperasi yang misalnya saya beli di dealer 18 juta saya serahkan kepada nasabah 21 juta nah 3 jutanya itu kan keuntungan biasanya kami kumpulkan dan kami bagikan di akhir sesuai dengan modal para nasabah itu bagaimana ustad ya kalau kooperasi itu sebenarnya sirkahnya salah semua sirkah itu harus ada pengelolanya harus ada kenapa karena dialah yang bertasoruf yang akan mengelola gak mungkin gak ada pengelolanya gak mungkin gak ada badannya maka harus ada pengelola dan kalau dia ada pemodal silahkan cuman yang namanya bagi hasil itu semuanya dapat bagi hasil bukan pemodal doang makanya kenapa pengelola itu owner bisnisnya plus dia tidak digaji gitu loh maka kalau pengelola nanti gak dapat bagi hasil ya gak bisa dibagi ustad cara membaginya sesuai ilmu yang saya pahami di pengelola itu misalnya keuntungan 1 juta misalnya pengelola itu dikeluarkan dulu 25% 70% oh berarti di 2 step ini 25 ini 75 nah ternyata pengelolanya lebih dari 1 nanti dibagi ini lebih dari 1 dibagi gitu kebetulan pengelola di kooperasi saya cuma saya tunggal oke maka memang ini jadi bagian jenengan dan jenengan tidak boleh digaji ya nah kalau ini 75% misalnya berapa orang misalnya 70 orang misalnya 75 orang lah maka setiap orang dapat 1% boleh ya begitu Ustaz siap sudah pintar sekarang Alhamdulillah ya Allah aku senang banget jadi orang deg-degan mengelola niatnya kita tak baru Ustaz niatnya kita tak baru karena dimana itu daripada dia membesarkan Cina uang 18 juta jadi 26 juta kalau kami 18 juta jadi 20 juta 2 tahun mereka bersyukur banget dapat balikan lagi begitu Ustaz siap-siap asalnya dimana sih Umi Yuyum Tegal oke kemarin kami sempat ada si Agedah mau ke Batang ya kapan-kapan siapa tahu bisa silaturahim siap-siap Ustaz ya makasih ya sami-sami oke berikutnya satu lagi ya kepada Kang Shirotz kami persilahkan ini mohon maaf sebelumnya kepada Bapak-Ibu sekalian yang bertanya ya karena memang waktu yang sudah mau masuki sholat Jumat maka kita batasin kepada Kang Shirotz kami persilahkan baik Alhamdulillah kebahagiaan juga nih salam kenal Ustaz siap salam kenal Umi Karawang ini posisi saya saat ini adalah marketing properti oke nah kemudian ini gak ada gak ada hubungannya sama ketua PBNU kan enggak gak ada ya aman ya aman-aman siap-siap ini menjualnya bukan rumah tapi tanah kapling gitu marketing properti oke oke yang dijual produknya tanah kapling oke jualnya tanah nah tanah terus dan saya dapat fee dari situ dapat komisi komisi ya oke boleh disebutkan fee-nya apa gimana wah jangan nanti menggiurkan ya terus yang mau ditanyakan apa ini saat di lapangan ada beberapa calon pembeli itu keberatan karena memang cara pembayarannya itu dari pengembang cash gitu walaupun cashnya ada cash keras dan cash bertahap dan nanya ke saya pak ada gak yang skema 12 bulan atau 24 bulan gitu dan saya sempat berpikir gitu wah kalau ada pemodal enak banget nih gitu ya jadi beliau nanti bayarnya ke pemodal nah kemudian saya saat ini sedang melobby bukan lembaga keuangan cuman ini perorangan dan secara finansial ada bagus lah gitu ya sedang melobby nah cuman saya mau masuk ke beliau nya ini gak punya gak punya proposal nanti cara bagi hasilnya gimana akadnya gimana nah itu yang saya tanyakan gitu loh ya berarti dengan dalam rangka mau sirkah dan nyari pemodal gitu ya betul caranya caranya jodengan harus punya ilmunya itu yang pertama cuman kan belajar sirkah juga gak bisa instan nanti kami sendiri ada e-course nya insyaallah sekaligus launching buku kami nah pertanyaannya mau gak belajar dulu dan itu cukup lama nah kalau enggak boleh boleh yang berikutnya bisa menyewa jasa pendamping atau konsultan itu Bisaroh juga bisa atau ngajak pihak lain lagi yang paham sirkah begitu loh itu juga bisa ya biar apa biar bisa melakukan sirkah itu dengan benar ya sebenarnya Bisaroh juga membuka untuk bekerja sama jadi pengelola itu juga iya cuman kan pertama ya harus kenal dulu harus intens dulu juga harus ada muamalah yang lebih awal dulu dan lain-lain agar kita saling kenal karena itu penting kalau mau bersirkah iya nah silahkan opsi-opsi itu tinggal dijalanin kalau ternyata uh biar aku sendiri aja oke cari ilmunya belajari tentang sirkah dan kalau di saya itu minimal sebenarnya belajar mengenai pengelola itu materi itu minimal 3 sesi 3 sesi itu 6 jam 6 jam itu baru tahu teorinya saja gitu loh makanya belajar muamalah itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh padahal sirkah nanti itu melakukan akat-akat gitu bisa jual-beli ya bisa jasa ijaroh properti kan bisa jasa bangunin jual-belinya bangunin terus nyari makelarnya berarti akat samsaroh dan lain-lain nanti biasanya ada utang-biutang maka udah mempelajari ini juga nggak makanya menurut saya opsinya itu Pak Anukang Sirot jadi silahkan untuk ini apa namanya dipilih mana yang paling ideal yang bisa dengan lakukan kalau potensi terhadap pemodalnya sudah ada atau bagaimana ada cuma bukan lembaga keuangan ini perorangan ya itu malah bagus makanya kalau kayak gitu kalau jenengan mau cepat pakai jasa konsultan didampingi nanti dan itu sering sudah sering dilakukan oleh Bisarro dan memang mau gak mau semua menyempatkan bisa ya mendampingi jadi konsultannya Bisa roh jadi konsultannya bisa ya bisa nanti tinggal dipontak aja ke nomor kami bisa ke Armin ataupun ke nomor saya langsung nanti kita bisa apa namanya komunikasi lebih jauh kalau mau dicatat nomor saya ini 0811 264 2614 itu nomor saya nah itu tinggal nanti kontak atau kalau ke nomornya admin sini berapa mas 0821 32 mas Nur berapa mas 32 pokoknya berapa 0821 0821 3523 3523 8484 itu nomornya nah itu bisa monggo Kang Sirot nanti kita bisa bicarakan dan saya sebenarnya ada kerutinan ke Jakarta 2 minggu nah saya biasanya seringnya itu di di Bekasi ya terus di Jawang terus ini baru-baru ini ke Tangerang ya oke maka monggo kalau pas ke Jakarta kami akan kasih kabar bisa silaturahim kalau pas di Jakarta kalau agenda yang terdekat keluar kotanya juga itu ke Surabaya ya akan ada kelas offline untuk menyampaikan yang lebih detail mengenai solusi permodalan tanpa riba ini yaitu kalau nggak salah tanggal 20 Maret ini hari Sabtu monggo untuk teman-teman yang lain kalau berkenan kita bisa jumpa di majelis langsung karena belajar paling bagus itu adalah di majelisnya langsung bukan secara online ya begitu terima kasih terima kasih siapa tahu kita bisa silaturahim amin begitu ya karena sudah mau jam 11 maka akan saya kembalikan kepada Mas Nur sebagai moderator dan nanti juga ada ini ya kita besok punya kelas KSBM kuliah syariah marketing and branding ya nah itu juga insyaallah ilmu sunatullah yang diperlukan mulainya besok Sabtu besok Sabtu jam setiap Sabtu siang itu selama 6 bulan tiap hari secara online maksud saya kalau berkenan untuk pendaftaran hari ini nanti ada harga khusus silahkan nanti ngontak admin semoga juga bisa jadi jalan untuk mencari ilmu dan juga bermanfaat untuk yang lain oke begitu dari saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan bukan berarti saya lebih baik daripada jenengan-jenengan tapi saya ingin membagi ilmu yang saya punya begitu sekali lagi mohon maaf semoga kita bisa bertemu di kelas-kelas berikutnya di kajian-kajian berikutnya akhir walaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh baik jazakallah khayaran kepada Ustaz Firly yang sudah memberikan materinya dan juga sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian semoga Ustaz Firly diberikan kesehatan terus dan selaluh untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua dan kami mengucapkan juga sekali lagi mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian yang barangkali yang sudah memberikan pertanyaan namun belum bisa dijawab Ustaz Firly sekali lagi kami mohon maaf memang keterbatasan waktu ya karena kita memang di daerah istimewa Yogyakarta ini sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan jazakallah khayaran kepada Bapak-Ibu sekalian semoga ilmu yang hari ini kita dapat bisa kita langsung aplikasikan dalam bisnis kita dan juga agar kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan harta yang diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari saja langsung saja kita tutup kelas Jumat berbagi kita pada siang hari ini dengan hamdallah hamdulillah hirobbil alamin dan kita sepulakan dengan doa kafaratul majlis bahanakallahumma wabihamdika syadu'ala ilaha ila'anta stafiluka wa tobu ilai kami dari Bishara.id mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dan kami akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di era revolusi industri 4.0 era di mana semua bergerak dari tradisional ke digital Dunia sedang berubah, perilaku konsumen juga berubah, dan strategi marketing terus menerus berubah. Apalagi saat COVID-19 memaksa semua orang berubah ke arah digital. Ada yang bisa bertahan, ada yang gagal, ada juga yang melejit bisnisnya. Di era serba cepat ini memaksa kita untuk belajar lebih giat untuk beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Begitu juga di bidang marketing yang menjadi ujung tombak suatu organisasi bisnis. Kuliah Syariah Branding & Marketing adalah kuliah online yang dirancang khusus untuk para marketers. Kuliah online bersilabus yang akan selesai dalam waktu satu semester. Metodologi pembelajaran bukan hanya satu arah, tapi peserta akan diminta praktek sehingga lebih powerful dan yasya tentunya. Mengulas framework yang sudah dipakai juga oleh para marketers dunia dan terbukti berhasil. Segera investasi untuk ambil kelas kuliah Syariah Branding & Marketing bersilabus. Pas terbatas, segera join sekarang juga di Bisharo.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia Rosan Rosalani menyatakan surpe terbaru Saiful Mujani Research & Consulting yang menyebut sekitar 29 juta warga Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja pada masa Covid-19. Laporan Surpe ASEAN Development Bank juga menyatakan bahwa UMKM yang berhenti seketika karena dampak Covid total 48,4% dari 60 juta. Berarti kurang lebih hampir 30 juta UMKM. Pandemi ternyata membuat perilaku konsumen berubah. Cara belanja pun berubah dan menuntut kita juga harus terus berubah dengan cepat. Kemampuan skill adaptasi dan marketing sangat diperlukan di kondisi saat ini. Para leader juga dituntut untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang tidak menentu saat ini. Salah satu skill yang harus dimiliki di situasi saat ini adalah skill marketing. Marketing adalah ujung tombak dari perusahaan yang akan membuat operasional berjalan dan karyawan pun bisa terbayar. Tanpa adanya marketing yang mumpuni tidak akan ada sales dan akibatnya tidak ada uang yang masuk ke finance. Dan perusahaan pun akan terus mengalami kemunduran. Melihat situasi, inilah akhirnya tim Bisharo.id membuat kelas kuliah Sariah Marketing selama satu semester atau enam bulan. Materinya disusun oleh ekspert yang sudah berpengalaman dalam dunia branding and marketing baik online dan offline. Investasinya sangat-sangat murah dibanding benefit yang akan Anda dapat jika memperhatikan semua ilmu daging yang disusun oleh Master Coach Alfian Render. Tunggu apa lagi, ambil tindakan sekarang juga dan jadilah juara marketing. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang di era revolusi industri 4.0, era di mana semua bergerak dari tradisional ke digital. Dunia sedang berubah, perilaku konsumen juga berubah, dan strategi marketing terus menerus berubah. Apalagi saat COVID-19 memaksa semua orang berubah ke arah digital. Ada yang bisa bertahan, ada yang gagal, ada juga yang melejit bisnisnya. Di era serba cepat ini memaksa kita untuk belajar lebih giat untuk beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Begitu juga di bidang marketing yang menjadi ujung tombak suatu organisasi bisnis. Kuliah Syariah Branding and Marketing adalah kuliah online yang dirancang khusus untuk para marketers. Kuliah online bersilabus yang akan selesai dalam... Terima kasih telah menonton!